Tiga putra bersama-sama mendorong ibu tua mereka ke jurang yang dalam, hanya untuk mendapatkan 30 juta premi asuransi ibu tua. Sampai saat ini, ibu tua itu sangat menyesal. Ketiga putranya yang dia besarkan dengan segenap hati ternyata semuanya tidak tahu berterima kasih. Ternyata, 10 tahun yang lalu, ketika dia adalah presiden perusahaan dengan kekayaan ratusan juta, dia memilih untuk pensiun. Dia menyerahkan semua saham perusahaan kepada putra tertua. Semua properti atas namanya kepada putra kedua. Semua kekayaan keluarga diberikan kepada putra bungsu. Ketiga putra juga segera menyatakan bahwa mereka akan merawat ibu mereka. Tetapi putrinya tidak mendapatkan apa-apa, dan pergi dengan marah. Wanita itu sangat puas dengan kata-kata ketiga putranya. Dia pikir dia bisa menikmati masa tuanya sejak saat itu. Tetapi dia tidak menyangka bahwa hanya 10 tahun telah berlalu. Wanita itu ditinggalkan oleh ketiga putranya. Mengembara di jalanan, dan menjadi seorang pengemis yang hidup dengan memulung sampah. Dalam keadaan lapar dan kedinginan, dia hanya bisa menelpon beberapa putranya. Tetapi tanpa kecuali, semuanya ditolak. Mereka terus terang mengatakan bahwa wanita itu baru berusia 70 tahun. Tangan dan kakinya masih utuh. Lebih baik pergi ke pabrik untuk bekerja sebagai buruh dan menghidupi dirinya sendiri. Saat ini, wanita itu berjalan di tengah jalan dengan linglung. Dia tidak mengerti mengapa dia, yang pernah menjadi presiden perusahaan publik, menjadi seperti ini hari ini. Siapa sangka saat ini, wanita yang linglung itu langsung ditabrak oleh mobil berkecepatan 500 km per jam dan terlempar setinggi lebih dari 800 meter di tempat. Untungnya, dia dibawa ke rumah sakit tepat waktu sehingga dia bisa diselamatkan. Namun dia diberitahu oleh dokter bahwa dia akan lumpuh mulai sekarang. Setelah bangun, wanita itu melihat ketiga putranya di depan tempat tidur rumah sakit. Dan masih ada sedikit penghiburan di hatinya. Tanpa diduga. Detik berikutnya, ketiga putra itu bertengkar hebat di samping tempat tidur rumah sakit karena masalah merawat ibu tua itu bertengkar hebat di samping tempat tidur. Setiap putra hidup dengan gemilang dan tidak mau menerima wanita yang sekarang cacat ini sebagai beban besar. Melihat ketiga putranya yang bertengkar hebat di depannya, hati wanita itu langsung jatuh ke dasar jurang. Akhirnya, setelah pertengkaran, ketiga bersaudara itu memutuskan bahwa setiap orang akan merawat ibu mereka yang cacat selama sebulan. Segera wanita itu datang ke rumah putra tertuanya. Siapa sangka istri putra tertua itu sangat kejam. Dia berani menyuruh wanita itu tinggal di gudang bobrok di rumah dalam cuaca minus 30 derajat. Bahkan ketika wanita itu makan sepotong daging kadaluarsa, menantu perempuan tertua itu dengan paksa mengambilnya dan mengatakan bahwa lebih baik diberikan kepada anjing. Wanita yang lapar dan kedinginan itu hanya bisa lumpur di tempat tidur. Menggerogoti roti kukus yang lebih keras dari batu. Tidak hanya itu, menantu perempuan tertua juga ingin menyiksa wanita itu. Dia langsung membawakan baskom pakaian yang belum dicuci selama beberapa dekade dan menyuruh wanita itu mencucinya dengan air dingin di tengah musim dingin yang membekukan. Wanita itu hanya bisa menurutinya untuk bertahan hidup. Dia menangis sambil mencuci pakaian. Dia tidak mengerti mengapa dia telah memberikan perusahaan itu kepada putra tertuanya. Tetapi sekarang dia berakhir seperti ini. Agar tidak mendengar tangisan wanita yang mengganggu itu, menantu perempuan tertua itu berani mengambil selotip hitam dan menutup mulut wanita itu. Membiarkan wanita itu kelaparan selama sebulan penuh tanpa memberinya makan. Sebentar lagi tibalah hari untuk mengirim wanita itu ke rumah putra kedua. Tanpa diduga, putra kedua menggunakan alasan bahwa sebulan ada 31 hari. Menolak untuk menjemput ibunya yang sekarat hari ini. Keluarga putra tertua juga sudah lama muak dengan wanita itu. Mereka membuangnya di depan pintu rumah adik laki-lakinya dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Melihat ini, putra kedua juga bersembunyi di rumah. Tidak mau menghadapinya. Dengan terpaksa, wanita itu hanya bisa tidur semalaman ditumpukan sampah di depan pintu rumah putra kedua. Baru keesokan paginya, ketika putra kedua keluar untuk membuang sampah, dia ditemukan. Karena terpaksa, dia hanya bisa membawa wanita itu pulang. Melihat bahwa harinya telah tiba dan tidak dapat dihindari. Putra kedua hanya bisa menghibur wanita itu bahwa dia akan merawatnya dengan baik selama sebulan. Setelah mendengar ini, wanita itu sangat senang. Akhirnya dia bisa menjalani kehidupan yang baik. Siapa sangka menantu perempuan kedua juga tidak masuk akal dan mengatakan bahwa wanita itu tidur ditumpukan sampah sepanjang malam sehingga tubuhnya bau. Lalu dia berkata dengan sinis bahwa ada tempat yang sangat cocok untuk wanita itu. Tepat ketika wanita itu masih penuh harapan, menantu perempuan kedua itu malah menempatkannya di kandang anjing. Putra kedua yang penakut melihat ini, tidak berani berkata apa-apa. Hanya bisa melihat ibunya yang sudah tua tidur di kandang anjing. Hingga saat ini, wanita itu baru menyadari betapa salahnya keputusan dia untuk membagi harta warisan. Putra kedua tidak berbeda dengan putra tertua. Hanya serigala berbulu domba. Wanita itu tidak berdaya. Dia hanya bisa pasrah untuk tinggal di kandang anjing. Pengemis bau, cepat pergi. Eh, pengemis ini dari mana? Kok tinggal di kandang anjing? Gak bau, er bau, san bau. Aku nenek kalian. Bau dan kotor. Menjijikan. Nenek sudah lama tidak bertemu kalian. Kalian semua sudah tumbuh tinggi. Ya ampun. Cucu-cucuku. Kenapa kalian lari ke sini? Bau sekali. Cepat masuk denganku. Apakah kamu benar-benar nenek kami? Ya, aku nenek kalian. Bagus sekali. Nenek datang. Kita bisa naik kuda. Naik kuda. Kaki nenek terluka. Tidak bisa naik. Ibu. Apa kamu akan mematahkan semangat anak-anak seperti ini? Bagaimana kalau? Ayo. 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 Kami juga ingin naik kuda. Aduh. Gak bau. Aduh. Sayang. Kamu baik-baik saja. Sayang. Kamu baik-baik saja tidak apa-apa. Dasar wanita tua sialan. Kamu sengajakan. Memanfaatkan kesempatan bagus ini. Putra kedua langsung menggunakan alasan bahwa wanita itu telah melukai anaknya dan mengirimkannya ke rumah Putra Bungsu. Dan mengatakan bahwa dia akan menjemput wanita itu pulang ketika istrinya sudah tenang. Begitu melihat ibunya dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Putra Bungsu segera menunjukkan rasa iba yang mendalam. Dan mengatakan bahwa dia pasti tidak akan memperlakukan wanita itu dengan buruk. Lagi pula. Dia juga telah memberinya banyak properti. Melihat Putra Bungsunya yang berbicara dengan lembut di depannya. Wanita itu merasa sedikit terhibur. Putra Bungsu itu juga tidak mengingkari janjinya. Dan membuatkan wanita itu meja yang penuh dengan makanan lezat. Menyuruh wanita itu selesai makan lalu mandi air hangat. Mulai sekarang. Tinggallah dengan tenang di rumahku. Tepat ketika wanita itu sedang berfantasi tentang kehidupan yang indah di masa depan. Tidak menyadari bahwa semuanya hanyalah fasad kemunafikan Putra Bungsunya. Wanita itu baru saja makan sesuap nasi ketika Putra Bungsunya bertanya berapa banyak uang yang dia miliki. Ternyata Putra Bungsu itu sejak kecil dimanja. Kecanduan judi. Dan sekarang sudah berhutang ribuan miliar karena judi. Melihat ini. Wanita itu hanya bisa mengaku bahwa dia telah jatuh miskin dan memulung sampah. Dan tidak punya uang sepeser pun di tubuhnya. Begitu mendengar bahwa wanita itu tidak punya uang. Putra Bungsu itu segera menunjukkan sifat aslinya. Tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia membalikkan seluruh meja makanan dan mengatakan bahwa wanita itu tidak pantas untuk makan. Tidak memberiku uang. Kan seratus ribu uang. Aku cari sendiri. Dasar wanita tua. Tidak ada. Tertanggung meninggal karena kecelakaan. Dapat menerima kompensasi 30 juta. Kakak. Kakak kedua. Kalian bertiga hari ini sangat sedang. Mengajakku jalan-jalan. Membuatku teringat waktu kecil. Kalian sering menarikku untuk bikin. Ibu tahu. Kalian ingin meminta maaf kepada ibu atas masalah sebelumnya. Sebenarnya ibu juga mengerti. Kalian bertiga masing-masing punya kesulitan. Kita ibu dan anak. Mana ada dendam semalaman. Asalkan kalian dengan tulus bertobat. Ibu kapanpun bisa memaafkan kalian. Kita masih satu keluarga. Bu, karena ibu bilang kita ibu dan anak. Bisakah anakmu meminta bantuanmu? Bantuan apa? Polis asuransimu bernilai 30 juta. Apa maksudmu? Artinya ingin mengantarmu pergi. Xiaozi, apa kau bilang? Pergilah. Apa yang ingin kau lakukan? Apa kau bilang? Ibu jangan berpikir kami bertiga begitu sendang sampai mengajakmu jalan-jalan. Bu, kami sangat kekurangan uang. 30 juta ini. Ibu pasti juga ingin meninggalkannya untuk kami. Kan? Kalian tidak boleh melakukan ini. Tidak boleh. Bertahun-tahun, kami bertiga berpura-pura menjadi anak berbakti juga sudah cukup. Menurutku, mempertahankanmu orang yang tidak berguna ini juga tidak ada gunanya. Jika ibu sangat menyayangi kami, maka jangan menyusahkan kami lagi. Aku telah mencurahkan seluruh hati dan jiwaku untuk membesarkan kalian bertiga. Harta juga telah dibagikan kepada kalian. Kalian tidak merawat ibu juga tidak apa-apa. Masih ingin membunuh ibu juga. Kalian tidak takut disambar petir. Disambar petir. Lelucon. Bu, karena ibu sebentar lagi akan mati. Aku tidak segan-segan memberitahu yang sebenarnya. Tahun itu perusahaan bermasalah. Itu semua karena kakak sulung yang bermain-main dengan bahan baku. Kalau tidak, bagaimana mungkin ibu dengan patuh pensiun dan membagi semua harta kepada kamu? Apakah tamu? Aku melakukan ini juga karena dipaksa olehmu. Bertahun-tahun, siapa suruh ibu selalu bilang aku tidak becus. Tidak mau menyerahkan perusahaan kepadaku. Aku hanya bisa mencari cara sendiri untuk mendapatkan kembali apa yang menjadi milikku. Adi ketiga, kau juga jangan bicara. Jangan kira aku tidak tahu. Tahun itu kau bilang investasi gagal. HMPH, sebenarnya kau hanya mengambil uang itu untuk berjudi. Kalah semua saja. Siyao Zu. Memangnya kenapa pada akhirnya juga karena ibu. Dari kecil sampai besar hanya memberiku uang. Adalah ibu yang membuatku kecanduan judi. Ibu benar-benar bodoh. Aku hanya menangis dan memohon padamu beberapa patah kata. Ibu langsung mengeluarkan semua tabungan di rumah untuk melunasi hutangku. Bahkan satu-satunya kenang-kenangan yang ayah berikan padamu. Ibu juga mengeluarkannya. Kau bukan manusia. Ibu, ibu juga jangan salahkan kami bertiga kejam. Semua yang terjadi hari ini adalah kesalahanmu sendiri. Kalau bukan karena ibu, kian-kian juga tidak akan ingin bercerai denganku. Jika ibu menghilang, dia pasti akan tenang. Kakak sulung. Kakak kedua. Lakukan saja. Ah, masih ragu apa lagi? Jangan. 30 juta. Kita masing-masing 10 juta. Loh ayah di surga juga akan melihat kita menjalani kehidupan yang baik. Cepat. Jangan. Bu, pergilah. Putra-putra yang telah kubesarkan dengan sepenuh hati. Demi 30 juta polis asuransi. Ingin aku. Tuhan, apakah ini takdir? Apakah engkau sedang menghukumku? Ibu. Ibu. Ibu dengar. Jawab aku. Siaoyu. 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 Ibu. 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 Ibu, bisakah kau mendengar suaraku? Ibu. Dimana kau? Siaoyu. Katakan sesuatu. Ibu. Siaoyu. Ibu. Ibu. Jangan menakutiku. Bu. Siaoyu. Maafkan ibu. Tolong. Tolong. Ibu. Bertahanlah. Ibu pasti akan baik-baik saja. Ibu. Tolong. Tolong. Ibu. Ibu. Jangan menakutiku. Bu. Tolong. Siaoyu. Putri ibu yang baik. Jika ada kehidupan selanjutnya, ibu pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Direktur ibu. Direktur ibu. Direktur ibu. Apakah anda baik-baik saja? Direktur ibu. Direktur ibu. Aku bukan. Bagaimana bisa? Hei. Lihat ibu. Ada apa? Ini pasti pikun lagi. Direktur ibu. Apa anda baik-baik saja? Anda baik-baik saja. Aku dimana ini? Direktur ibu. Apa anda pikun? Apa anda lupa? Hari ini adalah perayaan ulang tahun ke-20 Yong Nibro. Perayaan ulang tahun. Mungkinkah aku telah terlahir kembali? Direktur ibu. Yakinlah. Saya sudah mengatur semuanya dengan baik. Nanti di upacara kejutan terakhir. Anda akan naik panggung secara pribadi dan secara resmi mengumumkan pengalihan semua saham anda kepada tuan muda tertua. Anda hanya perlu menandatangani ini. Pengalihan ekuitas dianggap selesai secara resmi. Tahun itu perusahaan bermasalah. Itu semua karena kakak sulung yang bermain-main dengan bahan baku. Pakaian kotornya. Aku taruh di sini untukmu. Jika kau tidak mencucinya sampai bersih. Malam ini jangan harap bisa makan roti kukus. Dengan begini. Kau seharusnya tidak ingin minum air lagi. Kan? Direktur ibu. Kerugian perusahaan kali ini juga tidak bisa sepenuhnya disalahkan kepada anda sendiri. Kurasa anda tidak perlu. Tidak perlu banyak bicara. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Di kehidupan sebelumnya. Aku mencurahkan seluruh hati dan jiwaku. Tetapi malah membesarkan tiga anak yang tidak tahu berterima kasih. Terlahir kembali. Aku pasti tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kakak. Aku sebagai adikmu ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu. Anda akan segera dipromosikan menjadi ketua Yongli Group. Benar. Kakak. Lihat. Ibu memberikan seluruh perusahaan kepadamu. Itu menunjukkan bahwa ibu paling menyayangimu. Sudahlah. Sudahlah. Kalian berdua jangan bercanda. Baik itu properti ibu atau perhiasan. Tidak kalah dengan perusahaan. Tapi kalau dipikir-pikir lagi. Kita sudah bertahan selama bertahun-tahun. Akhirnya bisa mengangkat kepala juga. Ayo semuanya bersama-sama. Ayo kita minum. Siapa orang ini di acara sepenting perayaan ulang tahun? Dia berpakaian seperti ini. Apa kalian tidak tahu? Ini adalah putri keluarga ku. Chen Duoyu. Putri apa? Hanya seorang putri yang tidak disukai. Ku dengar kali ini direktur ku membagi harta. Tidak memberinya sepeser pun. Xiao Yu. Ibu akhirnya bertemu denganmu lagi. Xiao Yu. Kenapa kau datang ke sini? Hari ini adalah perayaan ulang tahun perusahaan. Aku juga ada dalam daftar undangan. Kenapa tidak bisa datang? Tentu saja bisa datang. Tapi bukankah kau ingin memutuskan hubungan dengan keluarga? Kenapa? Baru dua hari sudah tidak tahan. Sekarang seperti anjing yang berlari ke sini dengan mata memohon. Jangan-jangan tidak mendapatkan bagian dari harta warisan. Tidak rela. Kan? Kau datang ya datang saja. Kenapa berpakaian begitu lusuh? Nanti kalau ibu melihatmu, dia pasti akan semakin membencimu. Aku menasihatimu. Sebaiknya kau segera mengurungkan niat itu. Xiao Yu. Perkataan kami sudah cukup jelas. Ini bukan tempat yang seharusnya kau datang. Cepat keluar. Cepat. 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 Cepat keluar. Nantikan. Ibu datang ke sini untuk apa? Tidak tahu. Chen Duoyu. Hari ini adalah perayaan ulang tahun perusahaan. Kau berpakaian seperti ini untuk siapa? Apa kau ingin memberitahu semua orang bahwa aku memperlakukanmu dengan buruk? Menganyayamu. Bu. Ibu datang tepat waktu. Lihat Xiao Yu berpakaian seperti ini datang ke aula. Hai. Aku bilang padanya beberapa patah kata. Dia malah tidak senang. Benar. Bu. Lihat. Bukankah dia sedang mempermalukan ibu dan kakak dulu? Xiao Yu. Sebelum ibu marah. Cepat pergi dari sini. Aku tidak akan pergi. Xiao Yu. Jika kau begitu keras kepala. Maka jangan salahkan kakakmu karena tidak membantumu lagi. Hai. Ini. Xiao Yu adalah putriku. Di perayaan ulang tahun hari ini. Dia lebih berhak untuk tinggal di sini daripada siapapun. Bu. Apa yang ibu bicarakan? Dia jelas-jelas. Apa kau merahukanku? Aku tidak berani. Bu. Kakak sulung juga demi kebaikanmu. Lihat. Xiao Yu memiliki kepribadian yang begitu ceroboh. Kalau-kalau di aula menabrak seseorang. Ini bukan urusanmu. Kalian pergi duluan. Aku masih ada yang ingin ku bicarakan dengan Xiao Yu. Putri ibu yang baik. Baik, ibu. Xiao Yu. Putri ibu yang baik. Aku beritahu ibu. Aku sudah benar-benar memutuskan hubungan dengan keluarga ini. Aku masih muncul di sini hari ini karena aku bermarga Chen. Ingin mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada semua yang ada di sini. Setelah hari ini. Aku tidak akan pernah muncul di sini lagi. Xiao Yu. Berikutnya, kami persilahkan Direktur Gu untuk naik ke panggung dan menyampaikan pidato. Baik. Halo semuanya. Selamat datang di perayaan ulang tahun ke-20 Yong Ligru. Dengan kesempatan ini, saya ingin mengumumkan satu hal penting kepada Anda semua. 20 tahun yang lalu, saya dan suami saya, Chen Hui, bersama-sama mendirikan Yong Ligru. Kemudian dia meninggal dunia. Aku sendirian memikul seluruh perusahaan. Setelah bertahun-tahun berkembang, baru mencapai hari ini. Sekarang aku sudah tua. Tidak kecok lagi untuk terus mengelola perusahaan. Jadi aku ingin. Aku ingin mengalihkan semua sahamku kepada. Selamat, kakak. Selamat, kakak. Putriku, Chen Duoyu Putriku, Chen Duoyu Maaf, ibuku salah menyebut nama karena terburu-buru. Mohon dimaklumi. Bu, tidak apa-apa. Anda ulangi lagi haha. Siapa bilang aku salah menyebut nama? Jika kalian tidak mendengar dengan jelas, aku tidak keberatan untuk mengulanginya lagi. Aku, Gu Yunman, mengalihkan semua sahamku kepada putriku, Chen Duoyu. Setelah lulus, dia akan menggantikanku menjadi ketua dewan perusahaan. Silahkan putri saya untuk naik ke atas panggung dan berbicara. Siaoyu, kemarilah ke tempat ibu. Halo semuanya, saya Chen Duoyu. Tunggu Bu, apa ibu salah? Kemarin ibu bilang sendiri akan mentransfer saham perusahaan kepadaku Kenapa sekarang diberikan padanya? Benar, bu Saat itu adik laki-laki kedua dan ketiga ada di sana Semuanya mendengarnya Ibu tidak bisa mengingkari janji Ini terlalu tidak adil untuk yaobuang kita Kalian dengar aku bicara begitu Eh, bu, aku, kakak kedua Saat ini kamu tidak boleh bodoh Ibu pasti tidak akan memberikan perusahaan kepada si pembawa sial itu Kemungkinan besar ibu tidak ingin memberikan perusahaan kepada kakak laki-laki tertua Jika perusahaan tidak jatuh ke tangan kakak tertua Bukankah itu milik kita? Masuk akal Aku memang mendengar ibu bilang ingin mentransfer saham di rumah Ya ya ya, tapi Aku tidak dengar jelas akan ditransfer ke siapa Aku juga tidak mendengarnya Ini Apa yang kalian bicarakan? Saham itu milikku Bu Yunman Aku mau memberikannya kepada siapapun sesukatmu Apakah aku harus meminta pendapatmu? Aduh, bu Si Aoyu masih muda Belum lulus Sekarang ibu menyerahkan perusahaan kepadanya Bagaimana jika terjadi kekacauan? Bagaimana kita bisa menghadapi arwah ibu dan ayah di surga? Aku keberatan Haha, presiden bu Selama bertahun-tahun tuan muda tertua telah bekerja keras di perusahaan Dia adalah pewaris terbaik perusahaan Benar, presiden bu Putrimu hanyalah seorang gadis Bagaimana seorang gadis bisa mewarisi perusahaan? Kalau dibicarakan orang tidak akan ditertawakan Demi masa depan perusahaan Tolong tarik kembali keputusanmu Sekarang seluruh perusahaan adalah orang-orangku Saham ini hanya bisa menjadi milikku Tadi kamu bilang Si Aoyu adalah perempuan tidak bisa mewarisi perusahaan Lalu aku, Bu Yunman Juga seorang wanita Apa yang kamu nikmati adalah perusahaan yang dibangun oleh wanita Gaji dibayarkan oleh wanita kepadamu Kamu dipecat Presiden bu Aku salah Di Yong Lee Group Kami selalu melihat kemampuan Bukan jenis telahmu Aku sendiri juga seorang wanita Aku juga bisa mengelola perusahaan Tapi kamu mendiskriminasi perempuan di sini Bukankah seharusnya dipecat? Presiden bu benar Putriku memang masih muda Tapi dia berprestasi baik di sekolah Dan memiliki kepribadian yang baik sejak kecil Aku yakin Yong Lee Group Di bawah kepemimpinannya Pasti akan menciptakan kejayaan baru Presiden Chen Selamat-selamat Terima kasih Terima kasih Selamat-selamat Selamat ya Chen Duoyu Apa kau menggunakan taktik kotor? Sehingga ibu memberikan semua saham kepadamu seperti ini Bu, ibu jangan sampai ditipu olehnya Dia hanya ingin mendapatkan harta keluarga Karena tidak mendapatkan bagian Dia menyimpan dendam dan mencoba segala cara untuk memfitnahku Benar, bu Yao Buang adalah putra kandung ibu Dan juga putra tertua Perusahaan seharusnya diwarisi olehnya Ibu tidak boleh mudah percaya pada kata-katanya Kakak Ipar Apa yang kalian bicarakan? Aku tidak pernah mengatakan itu pada ibu Kau tidak pernah mengatakan apa-apa Siapa yang akan percaya? Kau sebagai adik perempuan Setiap hari hanya memikirkan hal-hal kecil Ingin memperebutkan harta keluarga dengan kakakmu sendiri Ku rasa kau sudah tidak punya malu lagi Ku rasa kau sudah tidak punya malu lagi Kau siapa berani bicara seperti itu pada putriku? Terlepas dari apakah dia salah atau tidak Bahkan jika dia salah Putriku tidak perlu diajari olehmu Bu, Liu Ying selalu sangat berbakti padamu Menuangkan teh Menyajikan air Melakukan segalanya Ibu bahkan memukulnya di depan begitu banyak orang Suamiku Berhenti bicara Ibu pasti tidak sengaja Menuangkan teh Menyajikan air Ibu makan ini baik untuk kesehatan Pakaian kotor ibu Aku taruh di sini ya Kalau tidak dicuci bersih Malang ini ibu jangan harap bisa makan bapau Begini Kau tidak mau minum air lagi Kak Melayani dengan baik sekali Ibu Sekarang juga minta maaf pada Xiao Yin Xiao Yin Maafkan aku Kakak iparmu tidak sengaja Aku hanya tidak sengaja bicara terlalu cepat Jadi salah bicara Kalau tidak bisa bicara Jangan bicara Orang Presiden Bu Gunakan lakban untuk menutup mulutnya Sampai sebelum pertemuan tahunan Jangan dilepaskan Baik Presiden Bu Ibu Aku tidak ingin melihat mereka berdua lagi Bawa pergi Lepaskan aku Aku bisa pergi sendiri Kakak Aku baru melihatmu Aku tahu kau bukan orang biasa Presiden Chen Selamat selamat Ternyata selama ini aku telah salah paham pada ibu Tidak apa-apa Chen Duoyu Bukankah kau biasanya yang paling berani Saat ini seharusnya berani mengakui kesalahan Pergi cari ibu dan minta maaf Bu Kenapa tiba-tiba ibu memberikan perusahaan kepada Xiao Yin Iya Benar bu Ibu jangan salah paham Kami bukan ingin bersaing dengan Xiao Yin Kami hanya sedikit penasaran Sebelum banyak hal diselidiki dengan jelas Kita tidak bisa bertindak gedabu Sejujurnya Kondisi perusahaan saat ini sangat buruk Tidak hanya menghadapi risiko kebangkrutan Tetapi juga ada hutang besar yang harus dibayar Ibu tidak sedang membohongi kami Kak Ibu paling menyayangi kalian bertiga Bagaimana mungkin ibu menyerahkan perusahaan seperti ini kepada kalian Bukankah ini merugikan kalian Ada pun Xiao Yin Dia hanya anak perempuan Jadi paling cocok dia yang menanggung beban ini Kakak laki-laki dan kakak iparmu Mereka tidak mengerti niat baikku Tadi membuat keributan denganku di depan begitu banyak orang Ibu terpaksa menggunakan kekerasan untuk mengusir mereka Benar bu Kami tahu ibu selalu memperlakukan kami dengan baik Benar bu Ibu tetap yang terbaik Bu Apa salahku sehingga ibu memperlakukan aku seperti ini Siapa? Ibu pasti salah dengar Tidak ada siapa-siapa Benar Bu Aku temani ibu pulang ya Lalu aku akan memijat ibu dengan baik Ibu Ibu Xiao Yu Xiao Yu Kau dimana? Xiao Yu Dengarkan penjelasan ibu Tidak ada yang perlu dijelaskan Aku sudah mendengar apa yang ibu katakan tadi Xiao Yu Masalahnya tidak seperti yang kau pikirkan Meskipun aku putrimu Tapi sejak kecil hingga dewasa di rumah ini Aku selalu diperlakukan dengan dingin Tidak peduli seberapa keras aku berusaha Di hatimu aku tidak akan pernah sebaik ketiga kakak laki-lakiku Terkadang aku berpikir Jika ibu tidak menyukaiku Mengapa ibu melahirkanku? Xiao Yu Ibu Jangan mendekat Aku tahu Ibu memberikan saham ini kepada ku agar aku yang menanggung kesalahan Tapi ibu tidak perlu khawatir Setelah aku tahu yang sebenarnya Aku akan melepaskan saham Menghancurkan rencana ibu Bukan untukmu Tapi untuk ayahku Aku juga akan membuktikannya padamu Aku tidak kalah dengan siapapun Xiao Yu Xiao Yu Selamat pensiun Ibu Ternyata di kehidupan sebelumnya Kau nekat datang untuk menghadiri pertemuan tahunan Demi mengucapkan selamat pensiun pada ibu Tapi aku malah memperlakukanmu dengan begitu kejam Ibu tahu sekarang kau belum bisa memaafkanku Tapi ibu akan menggunakan tindakan untuk menebus rasa sakit Yang ibu timbulkan padamu sebelumnya Presiden Bu Barusan Anda mencari saya Aku ingin kau dalam waktu sesingkat mungkin Membantuku menyelidiki semua pemasok bahan baku perusahaan Jika ada penemuan Segera laporkan padaku Presiden Bu Apa Anda curiga Ada orang yang bermain-main dengan bahan baku Yang menyebabkan produk perusahaan mengalami masalah kualitas yang serius Menyebabkan kerugian yang begitu besar Jangan biarkan siapapun tahu tentang ini Baik Presiden Bu Aku akan segera melakukannya Oh iya Presiden Bu Sebelumnya Anda meminta saya untuk mentransfer semua properti atas nama Anda ke Tuan Muda Kedua Properti lain tidak masalah Tapi Suyan Mansion tempat Anda tinggal sekarang Ini adalah rumah terbaik di Becheng Saya sarankan Anda menyimpannya untuk diri sendiri Terutama karena saya baru-baru ini mengetahui bahwa Tuan Muda Kedua dan Gadis Bar Kian Kian itu belum sepenuhnya putus Aku takut kalau-kalau Tunggu sebentar Jangan masuk dulu Bu Bu Ibu tinggal di sini saja Kuda-kudaan Asyik sekali Pergi Jangan biarkan aku melihatmu lagi Sebelumnya aku berpikir Dia adalah puteraku Bahkan jika aku mengalihkan semua properti ke namanya Tidak masalah Lagipula dia tidak mungkin mengusirku dari rumah itu dan membiarkanku hidup di jalanan Tapi sekarang Selama aku masih hidup Semua properti tidak ada hubungannya dengan dia Tidak peduli berapa banyak rumah yang sudah dialihkan Semuanya harus dikembalikan atas namaku Tidak tersisa satupun Bye Kian 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 Cepat turun Chen Diaozong Kenapa kau datang lagi Bukankah aku sudah menyuruhmu pergi Kian Kian Memang benar ibuku tidak mengizinkan kita bersama Tapi aku tidak akan menyerah Apa gunanya kau tidak menyerah Membiarkanku mengikutimu tanpa status yang jelas Hanya membuang-buang masa mudaku saja Aku Zhao Kian Kian Bukannya tidak ada yang menginginkan Betul Asalkan bisa bersamamu Aku bisa memutuskan hubungan dengan keluarga ku Hahaha Kau bicara muda Kau memutuskan hubungan Lalu bagaimana denganku Aku ikut denganmu minum angin barat laut Kian Kian Bagaimana aku tega membiarkanmu menderita bersamaku Kau belum tahu Ibuku sudah mengalihkan semua properti atas namanya kepadaku Oh Dan juga suian manchen itu Bukankah kau selalu menyukainya Apa yang kau katakan itu benar Tentu saja benar Jika kau tidak percaya Lagi pula ibuku tidak di rumah Nanti aku akan membawamu ke rumahku untuk melihat-lihat Dan juga sertifikat properti ada di rumah Kau lihat saja nanti akan tahu Ya ozong Sebenarnya di hatiku selalu ada dirimu Apa yang aku katakan sebelumnya itu semua hanya karena marah Kian Kian Aku tahu Suian manchen itu rumah mewah Bagaimana kalau mengajak beberapa saudara kita untuk bermain-main Benar Ayo jalan-jalan Tidak masalah Besok kalian semua ikut aku untuk mengunjungi filah besarku Inilah kompleks filah terbesar di Beijing Ini terlalu mewah Ini kasuian manchen terlihat megah sekali Kian Kian Kau benar-benar beruntung bisa tinggal di rumah sebagus ini Benar Aku sudah bosan mengatakan kata iri Itu karena ya ozong ku menyayangiku Ya ozong ku bilang Nanti setelah menikah Semua properti atas namanya akan dialihkan kepadaku Termasuk suian manchen ini Benarkan Ya ozong Tentu saja Kian Kian Kenapa kau belum menyuruh suamimu untuk mengajak kami berkeliling Baiklah Aku akan buka pintunya Kata sandi salah Aku tadi mengetiknya terlalu cepat Kata sandi salah Hei Chen ya ozong Sebenarnya rumah ini milikmu atau bukan Bahkan tidak tahu kata sandinya Jangan-jangan ini milik kian-kian kita Chen ya ozong Jelaskan padaku apa yang sebenarnya terjadi Ini Aku tadi salah memasukkannya Aku coba lagi pasti bisa terbuka Ya ampun Siapa ini Kenapa ada di rumahmu Ini pembantumu Hei Pembantumu ini kenapa Melihat mohnya dan tuan muda kita Tidak segera berlutut untuk menyambut Betul Betul Bu Kenapa ibu ada disini Bu Kenapa ibu ada disini Anehkah aku berada di rumahku sendiri Justru kalian Kenapa ada di depan pintu rumahku Bibi Aku dan ya ozong datang khusus untuk menemuimu Ini semua teman aku dan ya ozong Anda pasti tidak akan tega mengusir kami Kan Kalau sudah datang mengunjungiku Ya masuklah Masuklah Katakan Ada apa menemuiku Bibi bu Aku dan ya ozong saling mencintai dengan tulus Aku tahu bibi tidak menyukaiku Aku bisa tidak menginginkan apapun Aku hanya berharap bibi tidak mengisahkan kami Benar Bu Meskipun kian kian bekerja di klub malam Tapi aku bisa membuktikan untuknya Dia benar-benar gadis baik yang tahu bagaimana menjaga dirinya sendiri Bibi bu Sejak kecil aku tidak punya ayah dan ibu Nenekku memulung sampah untuk membesarkanku Aku juga terpaksa baru bekerja di tempat seperti itu Kita sama-sama wanita Aku yakin bibi juga bisa memahaku Dan sekarang Aku juga sedang hamil anak ya ozong Kian kian Apa yang kau katakan itu benar Bagus sekali Aku akan punya anak Di kehidupan sebelumnya Berkura-kura menyedihkan seperti ini Membuatku berpikir kau hanya salah jalan Tapi simpat asli ini tidak buruk Ditambah lagi masalah anak itu Aku menyetujui pernikahan kalian Tapi kemudian Apa maksudmu Lihat Anakku juga akan segera lahir Nanti Keluarga kami yang bertiga akan tinggal di rumah besar ini Jadi Tentu saja harus mengundangmu untuk keluar Bu Peramal bilang ibu dan kian kian tidak cocok Demi kelangsungan keluarga Chen Aku juga tidak punya pilihan Tapi rumah ini atas namamu Bagaimana mungkin kau tidak punya cara Bu Ini ibu tidak tahu Yao Zhong sudah lama mengalihkan semua properti atas namanya kepadaku Termasuk Suyan Mansion ini Jadi sekarang di sini Aku yang memutuskan Apa Tapi sebagai menantumu Aku tentu saja tidak akan membiarkanmu hidup di jalanan Kurasa rumah tua di pinggiran kota itu boleh juga Meskipun agak bobrok Tapi dikelilingi pegunungan dan air Sangat cocok untuk ibu menghabiskan masa tua Kurasa ibu tinggal di sana cocok sekali Hei, kalian Hei, Yao Zhong Presiden Bu Kami menemukan bahwa apa yang dikatakan Nona Zhao Kian Kian sebelumnya semuanya bohong Dia selalu bergaul dengan orang-orang yang tidak benar Bekerja di bar juga hanya untuk mencari pria kaya di sana Sebelum tuan muda kedua Masih banyak korban lainnya Sudahlah Jangan bicara lagi Meskipun masa lalunya buruk dan dia telah membohoniku Tapi bagaimanapun mereka sudah menikah dan melahirkan anak untuk keluarga Chen Berbicara tentang anak itu Sebenarnya Presiden Bu Ada satu hal lagi Hal ini jangan sampai diketahui Yao Zhong Aku tidak ingin Yao Zhong sedih karena hal ini Bu, karena Kian Kian sudah hamil anakku Maka kita bisa memilih hari baik untuk Aku akan mengatakannya dengan jelas padamu Selama Bu Yunman masih hidup Zhao Kian Kian jangan pernah bermimpi untuk masuk ke rumahku Bu, apa ibu tidak melihat Kian Kian sudah memohon padamu Apalagi sekarang dia sedang hamil anakku Apa ibu tidak terlalu kejam dan tidak berperasaan dengan melakukan ini Yao Zhong, jangan bicara lagi Aku tidak ingin kau bertengkar dengan ibunya karena aku Lebih baik aku pergi Anak ini akan aku lahirkan Ini adalah bukti cintaku padamu Kian Kian, jangan pergi Aku tidak akan membiarkanmu sendirian menderita seperti itu Bu, sebagai anak laki-lakimu Aku belum pernah meminta apapun padamu Hari ini aku akan memintamu sekali ini saja Ibu terima saja Kian Kian Apa yang baru saja aku katakan Apa aku harus mengulanginya lagi Tidak setuju Kian 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 Chen Yao Zhong, biar ku katakan padamu Kau benar-benar tidak berguna Bahkan istrimu sendiri tidak bisa kau lindungi Kian Kian benar-benar buta membeli Bu, orang seperti ibu sama sekangi tidak mengerti apa itu cinta Jika ibu tidak menerima Kian Kian Aku akan memutuskan hubungan ibu anak denganmu Berani kau katakan itu lagi Ku bilang ya ku bilang Aku, Chen Yao Zhong, memutuskan hubungan ibu anak denganmu Gu Yunman, putra yang ku besarkan selama lebih dari 20 tahun Karena beberapa patah kata dari seorang wanita Di kehidupan sebelumnya mengusirku dari rumah Membiarkanku tinggal di kandang anjing Diperlakukan seperti kuda untuk ditunggangi Kehidupan ini bahkan ingin memutuskan hubungan denganku Tapi aku bukan lagi Gu Yunman yang dulu Bu, ibu memukulku Sejak kecil ibu tidak pernah memukulku Aku memukulmu Serigala bermata putih Aku, Gu Yunman Susah payah membesarkanmu Tapi kau Bagaimana kau memperlakukanku Yao Zhong Kian Kian Jangan bertengkar dengan bibi lagi Ini salahku Zhao Kian Kian Untuk siapa kau beratting seperti ini Karena kau sudah memutuskan hubungan denganku Maka sekarang Keluar dari sini Mulai sekarang Anggap saja aku tidak punya anak laki-laki sepertimu Yao Zhong Bibi menyuruh kita pergi Aku tidak masalah Tapi bayi kita Maafkan ibu Nak, ibu tidak berguna Ibu tidak bisa melindungimu Membiarkanmu tidur di jalanan sejak lahir Ayah juga ingin melindungimu Tapi ayah juga tidak berdaya Kau jangan menyalahkan ayah ya Kian Kian Tenang saja Ada aku di sini Aku tidak akan membiarkanmu dan anak kita tidur di jalanan Bu Jika ibu begitu kejam Maka jangan salahkan anak laki-laki ini tidak sopan HMPH Kau mau tidak sopan denganku bagaimana Jangan lupa Sebelumnya ibu sudah mentransfer semua properti atas nama ibu kepadaku Termasuk Suyan Manchelini Dengan kata lain Rumah ini sekarang milikku Celia Ozong Jadi Orang yang harus keluar dari sini adalah ibu Tadi ibu sangat arogan Ternyata rumah ini bukan milikmu Hahaha Seperti kata pepatah Hidup menumpang Perempuan tua busuk ini seharusnya berlutut dan memohon dengan baik kepada putra dan menantunya Mungkin Mereka akan membiarkanmu tinggal di sini Mengandalkan usia tua tidak akan membuahkan hasil yang baik Kalian bilang Benar tidak Betul hahaha Benar 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 Tunggu apa lagi Lihat baik-baik Sebenarnya rumah ini milik siapa Perlihatkan padaku dengan jelas Nama siapa yang tertera di sini Tentu saja milikku Tidak mungkin Bukankah ini tertulis nama perempuan tua ini Celia Ozong Kau menipu kami dari awal sampai akhir Kan Jelas-jelas sebelumnya kau mentransfer rumah ini kepadaku Kenapa sekarang begini Dulu aku memang mengalihkan rumah ini kepadamu Itu karena sebelumnya Aku selalu berpikir kau adalah putra yang baik dan penurun Aku menaruh banyak harapan padamu Tapi sekarang tindakanmu sangat mengecewakanku Aku punya hak untuk mengambil kembali semua rumah Cendia Ozong Sebenarnya apa yang terjadi Bukankah kau sudah berjanji padaku bahwa Suyan Manchen ini milikmu Tian Tian Tenang dulu Tidak masalah Bahkan jika Suyan Manchen ini diambil kembali oleh perempuan tua ini Tidak masalah Aku punya banyak rumah Kita mau tinggal di mana saja bisa Tidak masalah HMPH Kurasa kau tidak akan menyerah sampai kau melihat peti mati Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas Tian Tian Tidak seperti ini Tian Tian Bagus kau Chen Yao Zhong Berani menipuku Chen Yao Zhong Kau berani menipuku Tian Tian Aku tidak membohonimu Apa yang kukatakan padamu semuanya benar Bu Aku tidak menyangka ibu begitu kejam Demi memisahkan kita Ibu menggunakan cara yang licik seperti ini HMPH Aku kejam Aku menggunakan cara yang licik Chen Yao Zhong Semua ini awalnya milikku Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku Kau sudah memutuskan hubungan denganku Aku persilakan kau keluar dari rumahku Tian Tian Tenang saja Bahkan jika aku tidak memiliki rumah-rumah ini Aku tetap bisa menjagamu dengan baik Aku bisa memberimu kebahagiaan HMPH Hahaha Kau menertawakan apa Aku menertawakanmu Terlalu naib Chen Yao Zhong Sekarang kau tidak punya properti atas namamu lagi Keluarga Chen juga ingin mengusirmu dari rumah Sekarang kau benar-benar tidak punya apa-apa Bagaimana mungkin aku bisa bersama dengan pengemis sepertimu Tian Tian Aku tahu kau takut melibatkan diriku Makanya kau mengatakan kata-kata kejam seperti itu kepadaku Tidak masalah Hei Chen Yao Zhong Apa kau tidak mengerti bahasa manusia Tian Tian Ku sudah bilang Dia ingin putus denganmu Chen Yao Zhong Kau ini siapa sih Kau pantas untuk Tian Tian Ku Biar ku katakan sejujurnya padamu Dulu Aku bersamamu karena kau adalah tuan muda kedua dari keluarga Chen Pewaris Yong Ligru Kalau tidak Menurutmu bagaimana mungkin aku bisa menyukai orang tidak berguna sepertimu Hahaha Tian Tian Aku tulus padamu Kenapa kau melakukan ini padaku Ketulusan hati bernilai berapa uang Jika kau punya uang untuk kuberikan Aku bisa mempertimbangkan untuk tidak putus denganmu Tapi-tapi aku sekarang tidak punya uang Tidak punya uang Kalau begitu pergi sana Pergi sana tidak punya uang ya pergi pecundang Cepat pergi Cepat pergi Semua ini karena kamu Semua ini karena kamu Tian Tian baru saja putus denganku Nenek tua Aku akan membunuhmu Yao Zhong Jangan lakukan hal bodoh letakkan pisau itu Cepat letakkan Kakak kedua Jangan Yao Yu Duo Yu Apakah itu kamu Kakak kedua Apa kamu sudah gila Apa kamu tahu apa yang kamu lakukan Anak bodoh Chen Duo Yu Cepat enyahlah dari sini Kakak kedua Aku tidak tahu apa yang terjadi Tapi kita adalah keluarga Darah lebih kental daripada ayah Kenapa kamu melakukan ini pada ibu Darah lebih kental daripada ayah Kalimat ini juga bisa keluar dari mulutmu Chen Duo Yu Kamu pikir kamu siapa Putri bungsu yang paling tidak disukai di rumah Bahkan seekor anjing pun memiliki status yang lebih tinggi dari ibu Kapan biliranmu mendidikmu Cepat enyak Chen Yao Zhong Bukankah kamu ingin membuktikan dirimu bukan orang yang tidak berguna Sekarang adalah kesempatanmu untuk membuktikan diri Ya Selama kamu berani membunuh wanita tua ini Kami akan mempertimbangkan untuk membiarkan Tian Tian menjadi pacarmu lagi Benar Lakukanlah Cepat Cepatlah Apa yang kamu tunggu Chen Duo Yu Kalau kamu tidak cepat pergi Aku akan menghabisimu berdua Ibu Chen Yao Zhong Kalau ada masalah serang aku saja Kenapa kamu menyakiti adik perempuan Xiao Yu tidak bersalah Sekarang kalian main drama ibu dan anak ya Benar-benar menjijikan Kalau begitu Aku akan menghabisimu berdua Ah Pak polisi Mereka orang-orangnya Kamu Zhao Tian Tian Ya Ada banyak orang yang menuduh kalian melakukan penipuan Silahkan ikut kami ke kantor polisi Lepaskan aku Lepaskan Pak polisi Apa kalian salah? Tian Tian adalah gadis yang baik Bagaimana mungkin dia menipu Kalian pasti salah Ini adalah kesaksian korban Lihat sendiri Diduga melakukan penipuan kehamilan palsu sebesar 3 juta yuan Diduga melakukan penipuan uang pensiun lansia sebesar 300 ribu yuan Tian Tian Katakan padaku Apakah ini juga benar? Yao Zhong Cepat selamatkan aku Cepat selamatkan aku Aku sedang hamil anakmu Apakah kamu akan melihatku masuk penjara? Sekarang kamu masih berani mengatakan bahwa anak ini adalah anak Yao Zhong Tuan muda kedua Ini adalah laporan tes kehamilan nona Zhao Tian Tian yang kami ambil dari rumah sakit Laporan menunjukkan bahwa dia sudah hamil lebih dari 3 bulan Padahal kalian baru kenal kurang dari 2 bulan Jadi, bayi di perutnya sama sekali tidak mungkin anakmu Kamu selingkul dariku Aku akan mencekikmu Ah, perutku sakit sekali Ah, perutku Perutku sakit sekali Perutku Nyonya bu Sekarang bagaimana? Serahkan mereka semua ke polisi Bawa pergi Bawa turut Bukan Ibu Selamatkan aku Nyonya bu Saya antar ke rumah sakit Saya baik-baik saja Xiao Yu terbuka Cepat panggil dokter Tidak perlu Saya bisa tangani sendiri Saya naik ke atas dulu Xiao Yu Sepertinya Xiao Yu masih belum mau memaafkanku Nyonya bu Anak tidak akan selamanya membenci orang tua Beberapa kesalahpahaman dan dendam hanya membutuhkan waktu Saya baik-baik saja Kamu tidak perlu menghiburku Nyonya bu Saya bukan datang untuk menghiburmu Sebenarnya Nonayu kembali hari ini untuk berkemas dan pindah Tapi melihat situasi saat ini Sepertinya dia memilih untuk tinggal Sebenarnya semua ini karena khawatir tentangmu Nyonya bu Terima kasih sudah memberitahuku semua ini Bagaimanapun Aku tidak akan menyerah Ini semua adalah hutangku pada Xiao Yu di masa lalu Tolong bantu aku mempersiapkannya Mempersiapkan apa? Ini untuk apa? Sebelumnya ibu sibuk bekerja Tidak ada kesempatan untuk memasak sendiri Hari ini ibu masak semua makanan favoritmu Cepat duduk dan cicipi Aku tidak mau makan Wah, meja sebesar ini Sayang sekali kalau tidak dimakan dan dibuang Aku bukan karena ingin makan masakanmu Aku hanya tidak suka melihat perilaku pemborosan makanan seperti ini Ibu tahu Cepat makanlah Bu, besok ulang tahunku Aku ingin makan masakanmu Ibu setiap hari sibuk bekerja Mana ada waktu untuk memasak untukmu Bu, aku lapar Bu, aku pulang Ibu, anak laki-lakimu sudah pulang Aku ingin makan sosis tepung Putra ku yang bau Makanan di luar tidak sehat Ibu akan memasak sendiri untuk kalian Baiklah Enak Tidak terlalu enak Aku kembali ke kamar dulu Xiao Yu Tunggu sebentar Ada apa? Ikut aku Kamu akan tahu Ikut ibu Kim Lang Nona Yu Ini adalah pakaian yang dipilih sendiri oleh Nyonya Gu untuk Anda Dan juga tas-tas berbagai macam ini Dipilih sendiri oleh Nyonya Gu untuk Anda Dan juga perhiasan-perhiasan ini Juga dari Nyonya Gu Cukup Bu Apa maksudmu? Xiao Yu Ini semua ibu siapkan khusus untukmu Apa kamu tidak suka? Sejak kecil hingga besar Kakak-kakakmu makan dan pakai semuanya barang bermerah Sedangkan aku Kalau bukan memakai barang bekas murah Ya barang yang tidak ada yang mau Sekarang kamu masih membohoniku dengan barang palsu ini Xiao Yu Aku tahu Kamu melakukan ini karena takut aku melepaskan saham ini Jadi kamu membohoniku dengan barang palsu ini Kamu tenang saja Aku akan membuktikannya padamu Xiao Yu Nyonya Gu Hadiah-hadiah ini semuanya dipilih sendiri dengan hati-hati oleh Anda Nonayu salah paham seperti itu terhadap Anda Saya akan segera menjelaskannya padanya Tidak perlu Saya percaya dia akan mengerti maksud baikku Seperti yang kamu katakan Butuh waktu Lalu Nyonya Gu Bagaimana dengan ini semua? Taruh saja dulu di kamar Xiao Yu Nanti saya bereskan Apa ini? Su Siang Aku suka kamu Nama ini terdengar familiar Mumpinkan Halo, Bibi Saya Su Siang Saya datang untuk mencari Xiao Yu Apa dia ada di rumah? Saya ibu Chen Duoyu Ada urusan apa kamu mencarinya? Begini Bibi Sebentar lagi lulus Saya ingin bicara dengannya Saya tahu Kamu tertarik pada Xiao Yu kami Kan? Bibi Saya Kamu mau mengejar Xiao Yu kami? Saya katakan terus terang Tidak akan bisa Kenapa? Chen Duoyu adalah putriku Gu Yunman Pewaris Pungdal Grup Yong Li Dia tidak sama dengan gadis biasa Calang suaminya di masa depan Harus dipilih dari perusahaan Yang bekerja sama dengan Grup Yong Li Dengan begitu Baru akan bermanfaat Bagi perkembangan perusahaan Kamu Boca miskin yang baru lulus Bisa memberikan manfaat apa Untuk keluarga Chen kami Lalu bagaimana dengan pendapat Xiao Yu Apa itu tidak penting? Luh Apa aku tidak memahaminya? Di hatinya hanya ada belajar Dia sama sekali tidak tertarik padamu Kamu datang ke sini dengan penuh haram Apa maksudmu? Huh Aku tahu kamu mengatakan ini semua demi kebaikan Xiao Yu Saya punya satu permintaan terakhir Saya harap Anda bisa memberikan ini pada Xiao Yu Saya hanya ingin mengucapkan selamat tinggal padanya Masih ingin menikahi Xiao Yu Lucu sekali Ternyata benar dia Su Xiang Dialah orangnya Bu Yunman Bu Yunman Apa yang kamu lakukan di kehidupan sebelumnya? Ahui Di kehidupan ini kita memiliki tiga putera Tapi Ketiga putera kita semuanya ku pelihara menjadi tiga serigala bermata putih Mereka membagi harta milikku Bahkan mereka bersatu untuk membunuhku demi mendapatkan uang asuransi Sedangkan Xiao Yu Putri yang benar-benar mencintaiku dan berbakti padaku Malah diperlakukan dengan keras olehku selama 20 tahun Aku tidak pantas menjadi seorang ibu Ahui Di kehidupan sebelumnya Setelah Xiao Yu meninggalkan rumah Sebenarnya bukan berarti tidak ada kabar sama sekali Ku dengar hidupnya tidak baik Suaminya pemabuk dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga Lalu mereka bercerai Sedangkan aku malah berpikir bahwa semua itu karena dia keras kepala Memutuskan hubungan ibu dan anak denganku Yang menyebabkan situasi menyedihkan seperti itu Hasilnya Hari ini aku baru tahu Kebahagiaan seumur hidupnya Aku tahu Xiao Yu membenciku Aku bahkan membenci diriku sendiri Tapi Ahui Aku beritahu kamu Xiao Yu kita punya selera yang bagus Su Xiang itu anak yang baik Aku pernah melihatnya di TV Masih muda tapi sudah jadi dokter spesialis Seandainya mereka berdua bersama saat itu Betapa bahagianya Kamu tenang saja Di kehidupan ini Bagaimanapun caranya Aku akan membuatnya bahagia Siapa itu? Tidak tahu Ayo cepat pergi Bu, apa yang dia lakukan di sini? Nanti kita makan di kantin ya Kamu su Xiang, kan? Hah, kamu kenal aku? Tentu saja Ada yang bisa saya bantu To the point saja Putriku Chen Duoyu Menyukaimu Ini surat cinta Kamu simpan dulu Saya beri kamu waktu 3 hari 3 hari kemudian beri saya jawaban Mengaku cinta untuk putrinya sendiri Ibu macam apa ini? Kalau ibuku punya kesadaran seperti ini Mana mungkin aku jomblo selama bertahun-tahun Ayo pergi Ibu Xiao Yu Kamu juga di sini Kamu mengikip barang-barangku Tidak Kemarin aku masuk ke kamarmu secara tidak sengaja Kamu masih masuk ke kamarmu tanpa izin Aku sekarang sudah dewasa Punya privasi sendiri Bukan barang yang bisa kamu kendalikan sesukamu Bukan begitu Xiao Yu Aku tidak mau dengar penjelasanmu Dan lagi Siapa yang mengizinkanmu datang ke sekolah Dan menyatakan cinta untukku tanpa bilang apa-apa Tapi ibu melakukan itu juga untuk membantumu Kamu tidak tahu kalau susi yang itu laki-laki baik yang langka Kalau kalian bersama Pasti akan bahagia Bahagia aku memang suka susi yang Tapi dia belum tentu menyukaiku Kamu membuat begini Mungkin saja kami bahkan tidak bisa menjadi teman lagi Tidak akan Mungkin kamu belum tahu Susi yang juga menyukaimu Dia menyukaiku sejak kecil hingga besar Kamu tidak pernah peduli padaku Apa yang kamu tahu? Intinya Urusanku bukan urusanmu Aku tidak mau bertemu denganmu lagi Xiao Yu Apa yang harus kulakukan agar kamu mengerti hati ibu? Halo, nyonya bu Tidak baik Ada masalah di perusahaan Panggil CEO kalian keluar Denar tidak? Kalau dia tidak keluar Percayalah kami akan menghancurkan ini sekarang Lepaskan aku Apa? Apa yang terjadi? Bu Akhirnya ibu datang Bu Tolong bantu aku Ibu Kamu Bu Yunman Kan? Ku dengar sebelumnya kamu adalah CEO grup Yongli Meskipun sudah pensiun Tapi uang di tanganmu pasti tidak sedikit Sekarang segera kembalikan uangku Yao Yu Apa yang sebenarnya terjadi? Bu Bukankah perusahaan kita sedang bermasalah? Aku ingin membantu ibu Jadi aku menjual semua barang antik dan perhiasan yang ibu berikan padaku Menginvestasikannya ke beberapa proyek Dan semuanya rugi Kenapa kamu begitu bodoh? Bu Ibu harus membantuku Kalau tidak mereka akan membunuhku Masih kurang berapa? Tidak banyak Hanya 10 juta 10 juta mana mungkin aku punya 10 juta sekarang? Bu Bukankah kita masih punya tabungan? Kalaupun tabungannya tidak cukup Bukankah masih ada harta karun yang ayah tinggalkan untuk ibu? Kalau itu dikeluarkan Mungkin bisa dapat 10 juta Tidak ada uang Tidak ada uang Sekarang aku akan mematahkan kakinya Aku akan lihat kamu punya uang atau tidak Serang Jangan 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 Ibu Jangan sakiti puteraku Aku berikan Aku berikan Yauzu Ibu Kejadian di kehidupan sebelumnya sekarang terlihat sangat bodoh Lubang tanpa dasar yang kecanduan judi dan penuh kebohongan Bahkan uang pemakamanku pun tidak disisakan Nyonya Bu Sekarang bagaimana? Perusahaan belakangan ini memang sudah banyak berita negatif Kalau terus ribut begini Kalau sampai media tahu Situasinya bisa jadi lebih buruk Keamanan perusahaan dan perekrutan pengawal yang sebelumnya saya minta Bagaimana perkembangannya? Sudah siap semua? Baik Umumkan ke bawah Semua karyawan libur satu hari Lalu blokir semua pintu keluar gedung Kumpulkan semua pengawal ke sini Aku ingin lihat siapa yang berani membuat onar di sini Chen Yauzu Chen Yauzu Hari ini aku akan membuatmu membayar harga atas perbuatanmu Chen Yauzu Kamu bilang ibumu memberikan semua barang antik dan perhiasannya padamu Baru kami meminjamkan uang padamu Kan? Sekarang bagaimana jangankan barangnya? Sehelai rambut pun tidak terlihat Kakahu Hari ini ibuku memang bilang begitu Tapi kemudian dia tidak memberikanku lagi Kakahu Tapi tenang saja Ibuku paling sayang padaku Selama kalian mengancamku Berapapun uang yang kalian minta Ibuku pasti akan memberikannya Tapi bagianku ah Aku masih berharap pada uang taruhan itu Ah Bu Yunman Kura-kura pengecut tidak berani keluar ya Lihat saja Hari ini aku akan mematahkan kakinya Berhenti Berhenti Bu Ibu akhirnya datang Bu Tolong bantu aku Kamu Bu Yunman CEO grup Yongli Kan? Ya Oke Sekarang segera kembalikan uangku Kapan aku berhutang pada kalian? Bu Beberapa hari yang lalu perusahaan mengalami masalah Aku menjual semua barang antik dan perhiasan yang ibu berikan padaku Aku berinvestasi di beberapa proyek Dan semuanya rugi Benarkah kalau begitu keluarkan kontrak proyek investasimu? Biar kulihat Aku akan mencarikanmu ahli dan pengacara profesional untuk menagi kembali investasimu Aku tidak punya kontrak Bu Tidak ada Chen Yao Zhu Kamu bilang investasi gagal Jangan-jangan kamu membohongiku Bu Bagaimana mungkin aku membohongimu? Aku benar-benar tidak punya kontrak Kalau begitu aku tidak bisa membantumu Tidak mau bayar ya Kalau begitu sekarang aku akan mematahkan kaki Chen Yao Zhu Kita lihat kamu punya uang atau tidak Ibu Mereka benar-benar akan membunuhku Ibu Bagus Kalau begitu kalian bertiga gantikan aku untuk memberi pelajaran pada anak durhaka ini Bu Apa yang ibu katakan aku Yao Zhu kesayangan ibu? Bagaimana mungkin ibu membiarkan mereka membunuhku? Chen Yao Zhu Saat aku Bu Yunman Melahirkanmu Aku hampir mengalami pendarahan hebat karena distosia Aku selamat dari maut Jadi aku lebih menyayangimu daripada kedua kakakmu Tapi bagaimana caramu membalas budiku? Kamu terus-menerus mengatakan bahwa kamu gagal investasi karena aku Berhutang banyak uang Apakah faktanya memang begitu? Bu Aku bersumpah Semua yang kukatakan itu benar Sampai sekarang kamu masih tidak mau bertobat Ini rekening koranmu Lihat baik-baik Di sana terlihat jelas Beberapa tahun ini kamu meminjam banyak pinjaman online Dan saluran konsumsinya adalah perusahaan online luar negeri Uang-uang itu kamu habiskan di mana? Kamu sendiri tidak tahu Aku juga ingin cepat balik modal Bu Aku berjanji padamu Bu Tolong bantu aku kali ini Nanti aku pasti Aku pasti akan berubah Aku tidak akan berjudi lagi Aku akan berbakti padamu Aku akan merawatmu di hari tuamu Kakak pertama Kakak kedua Lakukan Ibu Pergilah Bertobat yang bagus Chen Yao Zhu Aku Bu Yunman Tidak akan pernah mempercayai mu lagi Oke Anak manis Aku sudah memohon padamu Apalagi yang kamu inginkan Karena kamu begitu kejam Jangan salahkan aku jika aku tidak sopan padamu Aku ingin lihat bagaimana caramu bersikap tidak sopan padaku Kalau begitu aku akan menceritakan semua urusanku keluar Aku akan membuat reputasi perusahaanmu rusak Saham perusahaanmu akan anjong Chen Yao Zhu Apa kamu benar-benar harus melakukan itu? Kamu yang memaksaku Aku akan memberitahu semua orang betapa kejamnya kamu sebagai seorang ibu Aku sarankan Kalau kamu tahu diri Lebih baik segera berikan uangnya padaku Dengan begitu aku masih bisa membantumu meminimalisir kerugian Terseran Oke Ini kamu yang memaksaku Kalian lihat cepat Wanita ini tidak mau menolong putranya sendiri Dia membiarkan putranya sendiri dipukul Wanita seperti ini Hatinya terlalu kejam Dia sama sekali tidak pantas menjadi seorang ibu Cepat lihat Aku sarankan kamu jangan buang-buang tenaga Aku sudah memberitahu semua karyawan untuk pergi dari sini dan menutup pintu gerbang Dengan kata lain Sekarang hanya ada kita di grup Yongli Tidak ada yang bisa masuk Chen Yao Zhu Kamu mau membuat keributan seperti apapun boleh Kamu cukup kejam Tidak apa-apa Berikan semua barang antik dan perhiasan itu padaku Itu barang-barangku Perhiasan dan barang antik itu memang milikku Kamu Aku memang sebelumnya berjanji akan memberikannya padamu Tidak salah Tapi aku juga berhak untuk tidak memberikannya padamu Aku bisa memberitahu mu dengan jelas Barang-barang itu bahkan jika aku buang Hancurkan Sumbangkan ke panti asuhan Aku tidak akan memberikan satupun padamu Kamu Atas dasar apa Aku ini putramu Kalau tidak memberiku Kamu mau memberikannya pada siapa Lagi pula Sekarang kamu tidak punya pilihan lain Kamu menarik kembali saham Kakak pertama membencimu sampai mati Kudengar kakak kedua ku juga memutuskan hubungan ibu dan anak denganmu Karena seorang wanita Kan Kamu tidak memberikan hartamu padaku Kamu tidak takut tidak ada yang merawatmu di hari tuamu dan mengurus pemakamanmu Merawat di hari tua dan mengurus pemakaman Hahaha Chen Yao Zhu Aku Ngu Yunman Di kehidupan ini lebih baik hidup dan mati sendiri daripada membiarkan kalian Tiga serigala bermata putih ini Merawatku satu haripun Kakak pertama dan kakak keduamu menuai apa yang mereka tanam Sekarang giliranmu Kamu Kamu anak manis Kamu melakukan ini Apa kamu tidak merasa bersalah pada arwah ayah Jika ayah punya roh di surga Dia akan menghantuinmu Kamu masih berani menyebut ayah Kalau bukan karena melunasi hutang judimu Aku tidak akan kehilangan ayahmu Satu-satunya kenangan yang dia tinggalkan untukku Tidak memberiku sepeserpun Masih bicara tentang melunasi hutang judiku Anak manis Apa kamu sudah gila masih bicara tentang satu-satunya kenangan ayah Kalau kamu tidak memberiku uang Aku akan mengambilnya sendiri Berhenti Chen Yao Su Kamu benar-benar anak durhaka Hei Kamulah yang tidak mau menolong duluan Kamu Kamu itu apa Kamu baik-baik saja Oh Aku sudah bilang Anak manis Kenapa kamu tidak memberiku sepeserpun Ternyata uangmu semuanya dipakai untuk memelihara gigolo ini Guyun Man Guyun Man Hari ini aku baru tahu betapa genitnya dirimu Tuan Muda Ketiga Kamu boleh mengatakan apapun tentangku Tapi nyonya gue adalah ibumu Bagaimana kamu bisa menghina dan menjelek-jelekkan ibumu sendiri seperti itu Ci Apa urusanmu Lihat saja hari ini aku tidak akan menghajarmu Kakahu Kakahu Kamu ini ngapain sih Kakahu Kakahu Kamu tanya aku lagi ngapain Sudah sepakat hari ini datang untuk mengambil uang Kenapa kalian sekeluarga malah main drama di sini Kakahu Kamu juga lihat kan Anak manis ini tidak mau memberikan uangnya Aku tidak peduli alasannya Hari ini jika aku tidak mendapatkan uang Nasibmu hanya ada satu Ayo Hajar dia Tunggu dulu Hari ini aku bisa memberimu kesempatan terakhir Berikan uangnya padaku dengan patuh Kalau tidak hari ini aku benar-benar akan menghabisinya Ibu dan anak terhubung oleh hati Melihat putranya sendiri dipukuli sampai mati Perasaan ini pasti tidak enak Lakukan Baik Lakukan Dasar nenek tua Ceng Yaozu aku bisa seperti ini semua karenamu Aku akan menghantungu Yaozu Coba tebak ibu membelikanmu mainan apa yang menyenangkan Ini mobil-mobilan yang paling kamu sukai Ibu baik sekali Yaozu sayang ibu Anak bodoh Ibu juga sayang Yaozu kita Berhenti Kamu sebagai seorang ibu benar-benar kejam Putranya hampir dipukuli sampai mati Tapi kamu tidak bereaksi sama sekali Aku meremehkanmu Tapi aku bisa memberitahumu dengan jelas Kami datang kesini hari ini untuk mengambil uang Jika tidak mendapatkan uang Kami tidak akan pergi Kamu mau bagaimana? Katakan saja Kamu mau bagaimana? Bagaimana tadi kamu juga sudah bilang Pintu depan dan belakang disini terkunci rapat Karyawan juga sudah pergi semua Dengan kata lain Sekarang disini hanya ada kita beberapa orang Karena kamu adalah CEO disini Selama aku menculikmu Aku tidak percaya tidak ada yang akan membawakan uang untukku Dengani kamu Kamu Linhu, kan? Oh, kamu kenal aku Hahaha Sepertinya namaku sekarang cukup terkenal Tentu saja kenal Kamu membuka judi online Penipuan pikba sharing Dan memberikan pinjaman ilegal Beberapa tahun ini Hanya di Becheng saja Berapa banyak korban yang bangkrut dan keluarganya berantakan karenamu Karena kamu sudah tahu Kenapa tidak memberikan uangnya dengan patuh Kalau kamu menyinggungku Percayalah aku akan membuatmu menderita Tolong kamu pahami dengan jelas Hari ini bukan kamu yang tidak melepaskanku Tapi aku Guyunman Yang tidak akan melepaskanmu Hahaha Aku ngakak sampai mati Wanita ini Wanita ini Benar-benar lancang Kita sebanyak ini Mereka hanya dua orang Dia Dia tidak akan melepaskanku Aduh Hahaha Dua orang tolong buka lebar-lebar mata anjingmu itu Dan lihat berapa banyak orang kita Selamat siang Nyonya bu Bagaimana mungkin bagaimana kamu bisa punya begitu banyak orang Tentu saja sudah disiapkan khusus untukmu sebelumnya Putraku dipukuli memang pantas Tapi kamulah dalangnya Sebelumnya aku dengar kamu punya banyak tempat persembunyian Kamu sangat berhati-hati dalam bertindak Bahkan polisi pun tidak bisa menangkapmu Hari ini berkat kamu yang datang sendiri Kalau tidak aku belum tentu bisa menangkap kalian semua Serang Tangkap mereka semua Anak manis Aku akan membunuhmu Cepat panggil ambulans Baru-baru ini Beicheng berhasil menumpas kelompok kriminal Ju di lintas negara Total nilai kasusnya mencapai 1 miliar yuan Warga yang berdedikasi Nyonya bu Mendapat penghargaan dari polisi Kudengar polisi juga memberikan plakat penghargaan Tapi kamu menolaknya Kelompok kriminal ini sudah ditangkap semua Aku sudah sangat senang Tidak perlu plakat penghargaan atau apapun Nyonya bu Anda kan CEO perusahaan Hal kecil seperti ini biar saya saja yang melakukannya Kamu terluka karena aku Mengupas apel saja Aku masih bisa melakukannya Aku hanya luka ringan Untungnya ini Saat itu situasinya kacau Aku tidak sempat memberikannya padamu Sekarang saatnya mengembalikannya utuh Nyonya bu Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi selama ini Tapi aku selalu mengikutimu Perbuatan ketiga tuan muda selama ini Aku melihat semuanya Menurutku kamu tidak salah Kamu tidak perlu merasa bersalah atau gelisah atas apapun yang kamu lakukan belakangan ini Terima kasih Dan lagi Nyonya bu Aku dengar tuan muda pertama belakangan ini menemui banyak petinggi perusahaan Sepertinya akan ada gerakan Dan tuan muda kedua juga sudah keluar dari kantor polisi Sedangkan tuan muda ketiga Dia akan berjudi Kurasa dia tidak akan lama di dalam sana Kurasa kamu harus bersiap-siap lebih awal Sampai di sini Kita hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah Hanya satu hal Kali ini aku tidak akan berbelas kasihan pada siapapun Sudah malam Kamu juga istirahatlah lebih awal Total nilai kasusnya mencapai 1 miliar yuan Warga yang berdedikasi Nyonya bu Mendapat penghargaan dari polisi Hey Lihat Itu nyonya bu Dia sendirian berhasil memberantas tumor ganas masyarakat Keren banget Dia idol aku Hey siaoyu Bukankah kamu bilang ibumu juga bermargagu Mungkinkah dia nyonya bu ini Orang lain mungkin Tapi dia sama sekali tidak mungkin Kenapa kamu yakin sekali Aku tidak tahu ibuku Jangan lihat dia sudah tua begitu Penakut seperti kucing Bahkan kecoa pun tidak berani diinjak Lagi pula Di matanya hanya ada keuntungan dan ketiga kakak laki-lakiku Hal heroik yang melelahkan dan tidak menguntungkan seperti itu Dia tidak akan pernah melakukannya Bibi siaoyu sangat menyayangimu Bagaimana kamu bisa mengatakan itu tentangnya Mata mana yang melihat dia menyayangiku Nih Nih Tas dan baju ini semua barang mewah Satu saja harganya puluhan ribu yuan Kalau dia tidak menyayangimu Kalau dia tidak menyayangimu Bagaimana mungkin dia memberikan ini semua untukmu Ini semua barang KW Sejak kecil hingga besar Aku hanya memakai baju compang camping dan barang palsu Barang KW Iya Sekarang barang KW buatannya sebagus ini ya Oh iya Waktu itu bibimu pergi ke sekolah untuk memberikan surat cinta padamu Saat itu aku ada di sana Kamu tidak tahu Betapa kerennya bibimu saat memberikan surat cinta pada Susiang Aku menirunya Putriku menyukaimu Sudah 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 Jangan diungkit lagi Sampai sekarang aku belum pergi ke sekolah Lagi pula Susiang Bagaimana dia akan memandangku Ah Susiang Teman sekelas saja Hei Jangan bicarakan dia lagi Setiap kali kamu menyebutnya Aku jadi kesal Oke Kalau begitu kita jalan-jalan dulu Iya Selamat datang Kami hanya melihat-lihat saja Nona Tas anda adalah edisi terbatas dari toko kami Sepertinya anda adalah tamu VIP toko kami Maaf Ini barang kawe Aku juga bukan tamu VIP kalian Nona Anda benar-benar pandai bercanda Tas ini asli atau kalsu Aku bisa tahu hanya dengan sekali lihat Lagi pula Tas ini edisi terbatas Seluruh beceng hanya ada satu Baru saja datang Di pasaran mana mungkin ada barangkunya Hem maksudmu ini asli Kalau baju ini bagaimana Tentu saja juga asli Mana mungkin Hem apa kamu ingat siapa yang membeli barang-barang ini Tentu saja ingat Nyonya Gu hari itu pagi-pagi sekali datang ke toko kami Memilih barang di toko kami seharian Sampai lupa makan siang Oh iya Saat itu dia juga bilang padaku Barang-barang ini dibeli untuk putrinya Saat itu aku masih berpikir Siapa gerangan yang seberuntung itu Ternyata anda Nona Maksudmu Barang-barangku ini bukan hanya asli Tapi juga dipilih sendiri oleh ibuku Ibuku ini mau main drama apa lagi Jangan-jangan ada rencana jahat yang menungguku lagi Tidak bisa Aku harus bertanya padanya Hei Hei Pelan-pelan Su Siang Su Siang Aku ada urusan sekarang Aku pergi dulu Tunggu dulu Chen Duoyu Aku ingin bicara dengarmu Aduh Xiaoyu Perutku tiba-tiba sakit sekali Aku pergi dulu Jaga diri baik-baik Sunshine Sunshine Dada Benar-benar tidak setia kawan Su Siang Ada apa Ini untukmu Eh Maaf Hari itu ibuku bertindak sendiri Merepotkanmu Aku minta maaf Surat ini kamu buang saja Aku menyimpannya pun tidak ada gunanya Apa kamu salah paham Hah Surat ini aku tulis untukmu Surat yang diberikan bibiku padaku adalah yang ini Hah Kamu Kamu menulis untukmu Chen Duoyu Aku disini Sebenarnya Sejak kuliah aku sudah menyukaimu Karena kamu Aku selalu belajar dengan sangat keras Aku hanya ingin bisa kuliah di universitas yang sama denganmu Di hatiku Kamu adalah gadis terbaik di dunia Jadi selama bertahun-tahun ini Aku tidak pernah berani menyatakan perasaanku padamu Surat ini aku tulis sejak lama Sekarang aku memberikannya padamu Maukah kamu menjadi pacarku? Su Siang Sebenarnya Aku sudah menyukaimu sejak lama Aku tahu Setiap kata yang kamu tulis di surat itu Aku sudah membacanya dengan saksama entah berapa kali Ngomong-ngomong Aku harus berterima kasih pada bibimu Kalau bukan dia yang memberikan suratmu padaku Aku tidak tahu berapa lama lagi aku harus menyembunyikan perasaanku di dalam hati Ibuku Halo Apakah Anda putri dari Guyunman? Nyonya Gu Iya Benar Anda siapa? Kami dari kantor polisi Ada hal penting yang ingin ku bicarakan denganmu Kantor polisi Apa ibuku melakukan kesalahan? Pak polisi Dengarkan aku dulu Ibuku adalah warga negara yang baik Taat wukum Dia tidak akan pernah melakukan hal semacam itu Nyonya Gu tidak melakukan kejahatan apapun Melainkan dia sebelumnya membantu polisi kami berhasil menumpas kelompok kriminal Kami selalu ingin memberikan pelakat penghargaan padanya Tapi dia tidak mau menerimanya bagaimanapun caranya Jadi kami hanya bisa menghubungi Anda Maksud Anda Nyonya Gu diberita itu adalah ibuku Benar Kamu memiliki ibu sebaik itu Sungguh beruntung Enak Tidak terlalu enak Xiao Yu Ini semua ibu siapkan khusus untukmu Apa kamu tidak suka? Sejak kecil hingga besar Kakak-kakakmu makan dan pakai semuanya barang bermerah Sedangkan aku Kalau bukan memakai barang bekas murah Ya barang yang tidak ada yang mau Sekarang kamu masih membohomiku dengan barang palsu ini Tidak akan Mungkin kamu belum tahu Su Xiang juga menyukaimu Dia menyukaiku Sejak kecil hingga besar kamu tidak pernah peduli padaku Apa yang kamu tahu? Intinya Urusanku bukan urusanmu Aku tidak mau bertemu denganmu lagi Chen Duoyu Apa yang sudah kamu lakukan? Duoyu Kenapa kamu? Su Xiang Aku ada urusan sekarang Harus pergi menemui ibuku Kita hubungi lagi nanti ya Keluarkan aku Kalian punya hak apa menahan aku? Kalian tahu siapa aku? Aku ini tuan muda ketiga dari Yongli Group Lepaskan aku Chen Yao Su Sekarang ada orang yang datang untuk menjaminmu Kamu bisa pergi sekarang Kakak Kakak kedua Kakak Kakak kedua Untung kalian datang Kalau tidak Aku tidak tahu berapa banyak penderitaan yang harus aku alami di sana Sudah berhari-hari tidak bertemu Kenapa kamu jadi seperti ini? Bukankah karena wanita tua itu? Bukankah aku hanya kalah judi sedikit? Aku menyuruhnya membayar hutangku Apa aku salah? Dia tidak hanya menolak untuk menyelamatkan aku Tetapi juga membiarkan aku dipukuli sampai mati Dan juga mengirimku ke penjara Dia benar-benar wanita yang kejam Kian-kian bilang dia sedang hamil anakku Pasti wanita tua itu yang memalsukan laporan kehamilan Yang membuatku Secara tidak sengaja membunuh anakku Sebagai anak tertua di keluarga Aku telah bekerja keras selama bertahun-tahun Pada akhirnya Dia bilang batalkan ya batalkan saja Apakah ini adil? Adik laki-laki kedua Adik laki-laki ketiga Intinya Kita sampai pada titik ini hari ini semuanya berkat dia Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja Kakak Masalah ini Kamu harus mengambil keputusan Wanita tua itu Sekarang yakin tidak akan memberi kita sepeserpun Kalau begini terus Bagaimana kita? Menurutku Lebih baik kita lakukan saja sampai tuntas Buat dia menghilang dari dunia ini Kalau begitu Bukankah semua properti itu akan menjadi milik kita? Benar Aku punya uang Kian-kian pasti akan memaafkanku Kakak Kalau begitu Aku juga bisa bangkit kembali Setelah aku mendapatkan perusahaan Kalian berdua pasti akan mendapatkan keuntungan juga Ibu Jangan salahkan kami karena kejam Ini semua karena kamu yang memaksa kami Presiden Bu Sekitar satu jam lagi kita akan sampai di Suyan Gongguan Aku tahu Aneh Sepertinya mobil ini terus mengikuti kita dari tadi Tambah kecepatan Tinggalkan saja Dimana ibu ku? Nona ibu Setelah pulang kerja hari ini Presiden Bu kehilangan kontak dalam perjalanan pulang Hingga saat ini keberadaannya belum diketahui Kamu bilang ibu ku hilang Kamu jangan khawatir dulu Sekarang semua orang sedang berusaha keras untuk mencarinya Percaya bahwa kita akan segera mengetahui keberadaan Presiden Bu Ibu ku tidak mungkin hilang tanpa alasan Kami awalnya curiga mungkin itu adalah ketiga kata laki-laki ini Mereka semua adalah putra ibuku Apa kamu salah? Tidak mungkin salah Banyak hal yang terjadi belakangan ini Presiden Bu juga diam-diam menyelidiki urusan mereka bertiga Aku baru saja mengirim seseorang ke rumah mereka Ketiganya bingung dan tidak tahu harus berbuat apa Lapor Kami menemukan pelacak di rumah Presiden Bu Baik Ayo kita kesana sekarang Ayo Aku juga ikut Akhirnya ibu bangun juga Kalau tidak Aku kira ibu sudah mati Benar-benar kalian Sepertinya Ibu sudah tahu sejak lama bahwa semua ini adalah perbuatan kami Kalian bertiga berpura-pura menjadi anak yang berbakti di depanku selama 20 tahun Hanya untuk mendapatkan harta milikku Sekarang aku tidak punya harta lagi Kalian tentu saja tidak rela Ini semua karenamu Kian-kian masih dikurung di dalam Kamu juga membuatku membunuh anakku Aku akan mencekipmu Kakak kedua Kakak kedua Kian-kian 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 Sejak kecil kamu penakut Aku selalu mengira kamu anak yang baik hati Sekarang aku baru mengerti Kamu hanyalah seorang pengecut Semua bukti ada di sini Polisi tidak akan menuduh siapapun secara tidak adil Kamu hanya tidak berani menghadapinya saja Kamu jangan bicara lagi Kakak kedua Kakak kedua Kakak kedua Kamu diam Kamu yang membuatku hampir dipukuli sampai mati Apa kamu pikir kamu pantas menjadi ibuku Ah Sejak kecil kamu tidak suka belajar Selalu bermimpi menjadi kaya dalam semalam Aku memanjakanmu Menuruti semua keinginanmu Selalu berpikir bahwa menjalani hidup tanpa beban juga merupakan pilihan yang baik Tapi kamu malah berbohong demi judi Tidak mengakui keluargamu Terakhir Ada kamu Kamu menganggap dirimu berbakat dan cakep Aku pun menganggapmu sebagai penerusku dan melatihmu Fakta membuktikan bahwa kamu hanyalah sampah yang tidak berguna Perusahaan jatuh ke tanganmu Cepat atau lambat akan hancur Kau-kau Sudahlah Meskipun kita ibu dan anak Kami juga tidak ingin menyakitimu Tapi sekarang aku bisa memberimu kesempatan terakhir Tanda tangani Ini kesempatan terakhirmu Tanda tangani Apa ini? Asal kamu mau menanda tangani dokumen ini Menyerahkan semua perusahaan Properti Dan barang antik milikmu Kepada kami tiga bersaudara Kamu pensiun dan meninggalkan beceng Aku akan melepaskanmu Kalau tidak Tunggu sampai kamu mati Properti milikmu secara alami akan menjadi milik kami tiga bersaudara Kamu yang manis Apa yang kamu tertawakan? Aku menertawakan diriku sendiri Bagaimana aku bisa membesarkan beberapa binatang seperti kalian? Aku sarankan kalian tiga serigala bermata putih untuk segera melupakan niat itu Aku sudah membuat surat wasiat sejak lama Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga Yongli Group dan asetku, Gu Yunman Akan diwarisi oleh Chen Duoyu Kalian berani menyentuh Xiaoyu Maaf Aku punya surat wasiat lagi Jika terjadi sesuatu pada Xiaoyu Aku akan menyumbangkan semua propertiku ke negara tanpa kompensasi Kalian tidak akan mendapatkan sepeserpun Jangan kira aku tidak berani membunuhmu Akan ada nyawa yang melayang Tentu saja aku percaya Kalian sudah membunuhku sekali Apalagi yang aku takutkan Mengingat saat itu Kalian sama seperti sekarang Kalian bertiga berdiri di depanku Menginterogasiku Setiap kata seperti pisau Menusuk hatiku Saat itu hatiku sudah mati Hubungan ibu dan anak kita telah benar-benar berakhir sejak saat itu Kamu yang manis Apa yang kamu bicarakan? Terkadang aku berpikir Bagaimana aku bisa melahirkan beberapa makhluk seperti kalian Setelah semua usahaku Sekarang aku mengerti Ada beberapa orang Dilahirkan jahat Kaka Apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Cepat Jangan biarkan dia bicara omong kosong lagi Buat dia membubukkan cap jarinya Bantu pegang dia Lepaskan aku Lepaskan aku Kalian harus cepat agar bisa hidup enak Cepat Hei Jangan Jangan Ibu Pergilah Saka Kakak kedua Ayo Antar ibu di perjalanan terakhirnya Semoga perjalananmu lancar Ibu Ayo kita pergi Aku Aku Akan mati Siaoyu Ibu belum menebusnya padamu Presiden Bu Ibu Bisakah kamu mendengarku Presiden Bu Turun sedikit lagi Ibu Di sana Ibu Presiden Bu Ibu Presiden Bu Jangan menakuti ibuku Bu Siaoyu Aku tidak menyangka bisa bertemu denganmu lagi Sungguh luar biasa Ibu Ibu Bisakah ibu mendengarku bicara Siaoyu Ibu Ibu Siaoyu Ibu minta maaf Ini semua salahku Akulah yang selalu salah paham padamu Kamu memasak untukku sendiri Dan juga membelikan aku pakaian dan sepatu Dan juga menyatakan cintaku pada Susiang Bahkan memberikan semua saham perusahaan kepadaku Tapi aku salah paham padamu lagi dan lagi Anak bodoh Ibulah yang seharusnya minta maaf Dulu ibu sangat keras padamu Dan memperlakukanmu dengan sangat kejam Maafkan ibu Ya Ibu bicara apa ibu akan selalu menjadi ibuku Aku tidak pernah membencimu Ibu Dokter bilang luka ibu tidak parah Istirahat yang cukup dan ibu bisa keluar dari rumah sakit Siaoyu Kamu bisa memaafkan ibu Merawat ibu Bahkan jika aku mati Aku tidak akan menyesalinya Cih Apa yang kamu bicarakan Kamu harus hidup sampai 100 tahun Dengan begitu aku bisa menemani mu selamanya Baik Siapa itu? Susiang Kenapa kamu datang? Kenapa kamu datang? Aku magang di sini Aku dengar bibi sakit Jadi aku datang untuk melihatnya Susiang Kamu keluar dulu Kita bicarakan urusan kita nanti Aku sudah datang Bagaimana bisa pergi? Keluar dulu Karena kamu sudah datang Masuk dan duduklah Aduh Bu Sebenarnya aku dan Susiang Siaoyu Kamu sudah dewasa Kamu bisa sepenuhnya memutuskan hidupmu sendiri Termasuk memilih pacar yang kamu sukai Apapun yang terjadi Ibu akan menghormati pilihanmu Ibu Susiang Bibi tahu kamu anak yang baik Bibi juga tidak punya keinginan lain Hanya berharap di masa depan Apapun yang terjadi Kamu harus baik pada Siaoyu Merawatnya dengan baik Menyayanginya dengan baik Bibi Aku berjanji padamu Aku pasti akan membuat Siaoyu bahagia Gelang ini Adalah tanda cinta yang diberikan pamanmu kepada Bibi Aku sudah memakainya selama 30 tahun Sekarang aku memberikannya kepadamu dan Siaoyu Presiden Bu Kali ini untungnya kamu memasang pelacak di tubuhmu Kami baru bisa menemukanmu secepat ini Jika kami terlambat sedikit Akibatnya tidak terbayangkan Aku sudah menduga mereka bertiga akan menyakitiku Hanya saja aku tidak menyangka mereka akan bertindak secepat ini Berkat kalian Aku bisa lolos dari kematian Mereka bertiga benar-benar berani menyakiti ibu mereka sendiri Mereka benar-benar binatang Presiden Bu Apakah kamu sudah memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya? Bagaimana dengan hal-hal yang aku minta kamu selidiki sebelumnya? Semuanya ada di sini Situasinya persis seperti yang kamu duga Bagus sekali Mereka merencanakan dengan cermat untuk menculik dan membunuhku Intinya Itu semua demi harta milikku Kinlang Kamu sebarkan berita keluar Bilang bahwa aku meninggal karena kecelakaan Selama waktu ini Kamu bersiap-siaplah Aku harus membuat ketiga serigala bermata putih ini membayar atas apa yang telah mereka lakukan Adik kedua Adik ketiga Semua yang ada di sini akan segera menjadi milik kita Ah Hahaha Kalian sudah dengar Presiden Bu sudah jatuh dari tebing Presiden Bu tiba-tiba meninggal Bagaimana dengan perusahaan ini? Siapa bilang tidak? Aku yakin kalian semua sudah mendengarnya Ketua Dewan Direksi Nyonya Gu Yunman Yang juga ibuku Beberapa hari yang lalu Saat sedang bermain di gunung Sayangnya jatuh dari tebing Sekarang sudah meninggal dunia Sebagai putranya Aku merasa sangat sedih Ibu Kenapa ibu meninggalkan kami begitu saja? Tiga Tuan Muda Harap berduka cita Perusahaan sebesar ini Ada begitu banyak proyek yang perlu dijalankan Begitu banyak orang yang bergantung pada kita untuk makan Jadi Tidak mungkin tidak ada yang keluar untuk mengelolanya Aku Chen Yao Guang Adalah putra tertua di keluarga Sejak kecil Ibuku menaruh harapan besar padaku untuk memikul tanggung jawab ini Aku tidak bisa mengelap dari tanggung jawab ini Tapi Di pertemuan tahunan perusahaan beberapa waktu lalu Bukankah Presiden Bu menyerahkan semua saham kepada Nonayu? Kita harus mengundang Nonayu untuk menggantikan posisi ketua Dewan Direksi Segera mengambil alih kendali situasi secara keseluruhan Benar sekali Chen Duoyu sekarang belum lulus Bahkan belum pernah datang ke perusahaan sekalipun Bagaimana dia bisa menggantikan ibuku? Menjabat sebagai ketua Dewan Direksi Untuk mengelola perusahaan Bukankah ini mendorong perusahaan ke dalam lubang api? Betul Jadi Aku memutuskan tetap aku yang Siapa bilang aku tidak bisa? Nonayu datang Kamu ngapain kesini cepat keluar? Ini perusahaan ibuku Aku memegang saham ibuku Tentu saja aku harus datang Sebaliknya Kakak Ibu baru saja meninggal Kamu sudah berpikir untuk datang ke perusahaan untuk merebut kekuasaan? Sungguh anak yang baik untuk ibu Apa hakmu untuk menyalahkanku? Aku melakukan ini juga demi kebaikan perusahaan Dibandingkan dengan dia Aku lebih cocok untuk mengelola Sebagai putri ibu Aku yakin kamu juga tidak ingin melihat bisnis seumur hidup orang tuamu hancur Kamu lebih cocok daripada aku belum tentu Kakak Sejak lulus Kamu selalu bekerja di perusahaan Sampai sekarang sudah puluhan tahun Kan? Selama puluhan tahun ini Sepertinya kamu tidak memiliki prestasi apapun Sebaliknya Departemen bisnis yang kamu kelola selalu berada di peringkat terakhir dalam evaluasi Aku tidak salah Kan? Kamu hanya seorang wanita Apa yang kamu mengerti? Memang benar aku seorang wanita Tapi masyarakat ini hanya melihat kemampuan Tidak melihat jelis selamin Kemampuan-kemampuan apa yang kamu miliki hingga berani berbicara besar di sini Selama waktu aku magang di perusahaan Tim yang kupimpin telah menghasilkan pesanan ratusan juta untuk perusahaan Itu adalah bukti terbaik dari kemampuanku Memang benar Memang benar Memang benar Itu hanya karena kamu beruntung Aku tidak tahu apakah itu keberuntungan atau tidak Tapi Kakak Kamu tidak hanya tidak memiliki kemampuan Bahkan keberuntungan ini pun tidak kamu mimpi Tapi Bagaimanapun aku kakakmu Beraninya kamu bicara seperti itu padaku Kamu pikir kamu masih pantas jadi kakakmu sekarang Aku tidak ingin banyak bicara denganmu Kalau tahu diri Cepat pergi dari sini Kenapa aku harus pergi? Ini sertifikat pengalihan saham ibuku Baik dari segi kemampuan maupun lupuh Orang yang bisa mewarisi posisi ketua Yongle Group hanya aku Orang yang harus pergi adalah kamu Betul Ibu sebelumnya memang ingin mengalihkan saham kepadamu Hanya saja Ibu kemudian berubah pikiran Ayo Semuanya lihat baik-baik Apa yang ada di atas ini Ini adalah surat wasiat yang dibuat ibu ku sebelum dia meninggal Di atasnya tertulis dengan jelas bahwa semua saham Yongle Group akan diserahkan kepada kakak tertuaku Chen Yao Guang Semua properti atas nama ibu akan diserahkan kepada kakak keduaku Chen Yao Zhong Dan semua perhiasan antik atas nama ibu akan diwarisi oleh ku Chen Yao Zhu Di atasnya ada sidik jari ibuku sebagai bukti Kalian semua bisa lihat Dokumen ini ditanda tangani pada saat-saat terakhir Aku punya alasan kuat untuk mewarisi saham perusahaan dan menggantikan posisi ketua dewan direksi Masuk akal dan sah Aku lihat siapa lagi yang berani menentang Memang benar begitu Baiklah Karena semua orang sudah mencapai kesepakatan Aku keberatan Kamu keberatan Kamu keberatan apa Jangan bilang kamu memegang beberapa lembar kertas bekas di tanganmu Bisa membuatku mengalihkan saham kepadamu Mimpi Aku keberatan karena perjanjian ini benar-benar palsu Hitam di atas putih Dan ada tanda tangan hidupku di atasnya Beraninya kamu bilang itu palsu Baiklah Kalau kamu tidak percaya Silakan undang lembaga profesional untuk memverifikasi Lihat apakah itu asli atau tidak Semuanya tenang dulu Gadis kecil yang lucu ini Dia hanya tidak terima Ibu telah membagi semua harta kepada kami tiga bersaudara Jadi dia datang ke sini untuk membuat masalah Sejak zaman dahulu Warisan keluarga selalu diwarisi oleh anak laki-laki Kalian lihat betapa tidak tahu malunya dia Seorang wanita Beraninya dia datang ke sini untuk membagi harta warisan dengan kamu Betul sekali Chen Duoyu Aku sudah lama menahanmu Hari ini aku akan memberimu pelajaran Keamanan Buang dia keluar untukku Ayo Cepat Lepaskan aku Lepaskan aku Kulihat siapa yang berani Kau ini siapa? Ibu Ibu Bagaimana mungkin? Melihatku masih hidup Apakah kalian terkejut? Presiden Bu Apa yang sebenarnya terjadi? Hari itu aku jatuh dari tebing Untungnya aku memasang pelacat di tubuhku sebelumnya Xiao Yu dan Pinlang membawa orang-orang untuk menyelamatkanku tepat waktu Jadi begitu Ibu Senang sekali Ibu baik-baik saja Ibu tidak tahu betapa khawatirnya kami sebagai anak-anak Benar Ibu Khawatir Kalian tiga serigala bermata putih masih bisa mengatakan hal-hal seperti itu Hari itu siapa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan menculikku Dan siapa yang memaksaku untuk membubuhkan sidik jariku di surat wasiat Kalian bertiga bekerjasama untuk mendorongku menuruni gunung Kalian berani melakukannya Sekarang tidak berani mengakuinya Kalian bertiga berkongklot untuk membunuh Presiden Bu Kalian benar-benar tiga binatang Semuanya Tolong jangan dengarkan kata-kata sepihak ibuku Bagaimana mungkin kami bertiga melakukan hal yang begitu keji Ibu Selama ini Pasti Ibu salah paham dengan kami Tapi Ibu tidak bisa memfitnah kami Fitnah Kalian semua dengarkan Apa ini Kakak Ayo kita antar ibu di perjalanan terakhirnya Kakak Apa yang kamu lakukan berdiri di sana cepat Jangan biarkan dia bicara omong kosong lagi Cepat Buat dia membubuhkan cap jarinya Cepat Kakak Ayo kita antar ibu di perjalanan terakhirnya Jika aku bisa memasang pelacak di tubuhku Aku juga bisa memasang benda lain Buktinya ada di sini Kalian bertiga masih punya apa-apa untuk dikatakan Wanita tua Berikan benda itu padaku Kamu pikir merebut perekam suara Kalian pikir kejahatan membunuh dan mencelakai ibu bisa dihapuskan begitu saja Mau perekam suaranya ambil saja Kaliannya sudah dikirim ke badan penegak hukum Kalian tidak akan bisa melarikan diri Badan penegak hukum Semuanya sudah berakhir Selain itu Cendiao Buang Aku punya hadiah khusus untukmu Bukti di sini menunjukkan Kamu bersikongkol dengan beberapa pemasok bahan baku untuk memalsukan bahan baku Menyebabkan masalah pada produk perusahaan kita dan mengakibatkan kerugian besar Apakah kamu mengakuinya? Apa? Ini ternyata perbuatan Tuan Muda Kenapa Tuan Muda melakukan itu? Yongli Group adalah aset keluarga Chen Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa lagi? Hanya dengan menyebabkan kerugian ekonomi yang besar bagi perusahaan Aku baru bisa menggunakan ini sebagai alasan untuk mengundurkan diri dan menyerahkan posisi ketua dewan direksi Chen Yao Buang baru punya kesempatan Bagaimana kamu menemukannya? Kamu mungkin tidak percaya jika ku katakan Tapi kamu sendiri yang memberitahuku Kalau tidak Seumur hidupku aku tidak akan percaya bahwa putra kandungku Bisa sekejam ini Bagaimana mungkin kapan? Chen Yao Buang Kamu benar-benar berengsat Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang akan dirugikan dengan melakukan ini? Membuat berapa banyak orang kehilangan pekerjaan dan keluarga mereka hancur Menyebabkan perusahaan hampir bangkrut Ternyata kamu lah dalamnya Benar-benar berengsat Kalian bertiga percobaan pembunuhan Ditambah Chen Yao Buang mengkhianati perusahaan Cukup untuk membuat kalian di penjara selama beberapa dekade Bawa mereka bertiga pergi Bawa mereka pergi Ibu, aku salah Ibu, aku salah Aku benar-benar salah Tolong maafkan aku Benar Akulah yang serakah Aku terlalu ingin mewarisi perusahaan Dan memang akulah yang mengotak-atik bahan baku Bahkan aku ingin mencelakaimu Ibu, maafkan aku Ibu Aku salah Tolong maafkan aku Ibu Kamu bilang aku pengecut Aku-aku-aku memang pengecut Aku seharusnya tidak membedakan yang benar dan yang salah Demi seorang wanita Aku berbalik melawan ibu yang telah membesarkanku selama 20 tahun Ibu, aku juga Aku seharusnya tidak Tidak seharusnya berjudi Dan aku seharusnya tidak membohonimu Membuatmu sedih Ibu, tolong beri aku kesempatan Aku pasti akan berbasti padamu Merawatmu di hari tuamu Ibu, tolong jangan kirim aku ke penjara Ibu, ibu Tolong maafkan aku Aku berharap kata-kata ini bisa keluar dari mulut kalian lebih awal Betapa bahagianya aku kalau begitu Semoga kalian di dalam sana Akan bertobat Tolong beri aku kesempatan lagi Aku benar-benar tidak ingin masuk penjara Kasihani kami Bukannya aku tidak pernah memberi kalian kesempatan Tapi yang ku dapat hanyalah kekecewaan demi kekecewaan Bahkan keputusasaan Kalian bertiga berakhir seperti ini Hari ini adalah akibat dari perbuatan kalian sendiri Kalian harus membayar harga atas tindakan kalian Bawa mereka pergi Minggir Kamu mau apa? Jangan mendekat Jangan mendekat Kalau tidak aku akan membunuhnya Letakkan pisalnya kalian tidak akan bisa melarikan diri Jangan mendekat aku akan menusukmu sampai mati Minggir Jangan bertindak gegabu Kamu gila Jangan mendekat Kata kedua Masih bengong disitu lari cepat Jangan mendekat Jangan bergerak Ayo Tangkap mereka Naik mobil Cepat Kakak Cepat Jangan mendesak Berhenti Pangstipnya datang Ibu biasanya sibuk bekerja Tidak punya waktu untuk menemani kalian Hari ini adalah malam tahun baru Imlek Akhirnya kita bisa bersama untuk makan malam reuni Kalian masing-masing buat permohonan Aku anak tertua Aku bicara duluan Aku berharap di masa depan aku bisa bekerja keras Dan mengelola perusahaan bersama ibu dengan baik Aku juga berharap perusahaan ayah dan ibu bisa berkembang Hahaha Pantas saja kamu anak sulung Kamu benar-benar anak yang baik Aku tidak punya keinginan sehebat kakak Aku hanya ingin menemukan seorang gadis yang ku cintai dan bersama Kita berdua akan merawat ibu dengan baik Kakak kedua memang pintar bicara Hmm, aku tidak punya bakat apapun Aku hanya ingin seperti ini Selalu di sisi ibu Menjadi anak yang tidak pernah tumbuh dewasa Dan aku Aku berharap di masa depan aku bisa belajar dengan dia Di masa depan Kemana pun aku dibutuhkan Aku akan pergi ke sana Baiklah, baiklah Ayo kita makan pangsitnya Terima kasih, ibu Tidak bisa hanya makan milik kakak dan adik perempuan Aku juga punya Ibu Ibu harus makan milik putra bungsu Lihat anak-anakku Selamat pagi, Presiden Presiden Ini adalah kontrak yang baru saja kami tanda tangani dengan perusahaan Singapura bulan lalu Totalnya 300 juta Pihak lain sudah mentransfer uang buka Silahkan dilihat, Presiden Presiden Ini adalah kontrak yang baru saja dikirim oleh Siji Group Silahkan dilihat, Presiden Jika tidak ada masalah Pihak lain berharap untuk menanda tangani kontrak dengan kita sesegera mungkin Su Siang Pertemuan ahli sudah selesai Aku akan segera ke sana Oh ya Dabau bilang dia ingin pergi ke taman hiburan yang baru dibuka Lusa kita cari waktu untuk pergi Tenang saja Aku pasti punya waktu Presiden sekarang benar-benar semakin mirip dengan Presiden Blue di masa lalu Siapa bilang tidak Perusahaan dalam beberapa tahun terakhir Di bawah manajemennya Sekarang berkembang pesat Keluarga harmonis Sekarang karir dan cinta sama-sama sukses Jika Presiden Blue tahu Dia pasti akan sangat senang Ngomong-ngomong Apa kalian tahu di mana Presiden Blue sekarang? Sejak ketiga tuan muda meninggal dalam kecelakaan mobil 5 tahun lalu Presiden Blue sangat terpukul Kondisi mentalnya sangat buruk Ku dengar dia meninggalkan Beicheng untuk menenangkan pikiran sejak lama Sekarang sudah lama tidak bertemu dengannya Mungkin hanya Presiden yang tahu kondisinya Tapi Presiden Blue sekarang sudah tua Apa dia baik-baik saja tinggal sendirian di sana? Ini aku juga tidak tahu Waktu berlalu begitu cepat Coba pikirkan Presiden Chen sudah meninggal hampir 30 tahun Alangkah baiknya jika ada seseorang untuk menemani Presiden Blue Betul, betul, betul Presiden Blue, makanannya sudah siap Kim Lang Ngomong-ngomong Kamu sudah bekerja di perusahaan selama hampir 30 tahun Sekarang Sama sepertiku Kamu juga sudah mencapai usia pensiun Aku bukan lagi Presiden Blue Dan kamu bukan lagi asistenku Kedepannya Tidak perlu repot-repot datang untuk merawatku Aku baik-baik saja di sini sendirian Presiden Blue Sebenarnya, aku datang ke sini bukan hanya karena aku asistenmu Sama seperti 30 tahun terakhir ini Aku tidak pernah berpikir untuk meninggalkan perusahaan Karena di kedua tempat ini ada orang yang kupidulikan Hidup itu panjang dan juga pendek Terkadang yang terpenting adalah kebersamaan Karena kamu sudah mengatakannya seperti itu Kamu seharusnya tidak memanggilku Presiden Blue lagi Kedengarannya canggung Cepat makan Baik Yunman Ayo makan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya